Pendekar Jembel Jilid 16. Lamsing memangnya mahir berenang, Kongsun yang juga dibesarkan di tepi sungai Tiangkeng, maka air bukanlah rintangan bagi mereka. Dengan ginkang yang tinggi mereka lantas pemanjat ketinggian belasan meter, lalu mereka melompat kebalik air terjun dengan gaya burung seriti menyusup tirai, setelah melintasi tirai air terjun, benar juga mereka mendapatkan sebuah gua alam. Ternyata ada metu air yang mengalir keluar dari gua itu, untung airnya tidak dalam, hanya sebatas pinggang saja. Dengan dibantu Lamsing, dapatlah Kongsun yang ikut meditasi gua berair yang panjang itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah jalan keluar yang terletak di balik gunung. Mereka melihat sinar matahari lagi. Mendengar sampai di sini Kim Tiok Liu berkata dengan tertawa, ketika aku mencari kalian di lembah to itu, aku pun melihat air terjun di sana, cuma sayang aku tidak tahu bahwa di balik air terjun itu ternyata ada dunia lain. Setelah lolos dengan selamat, mestinya kami hendak pergi mencari kau, tutur Lamsing lagi. Tapi kabar yang kami beroleh di tengah jalan ternyata pasukan pergerakan sudah mengundurkan diri dari sejiang, pangkalan di Tai Liang San juga sudah dipindahkan, terpaksa maksud kami itu dibatalkan. Adik Yan minta aku ikut dia pulang untuk meminta bantuan ayahnya buat menuntut balas. Tapi sebelum ke sana kami datang ke sini lebih dulu, ini pun diluar dugaan. Kukira kau pun sudah mengetahui sebabnya setelah kau bertemu dengan ayahnya. Oh, jadi di tengah jalan kalian mendapat kabar tentang terlukanya Kongsun Tochu, kata Tiok Liu. Benar, terutama orang telah memalsukan diriku, mana boleh aku tinggal diam, sahut Lamsing, maka lebih dulu aku lantas datang ke sini. Kupikir dengan kekuatan Kongsun Tochu rasanya pukulan Siulo Imset Kang paling-paling hanya bisa membuatnya terluka saja, untuk ini beliau tentu sanggup menyembuhkannya sendiri. Memang benar dugaanmu, dalam waktu belasan hari ini kesehatan Kongsun Lociampu pasti akan pulih kembali, kata Tiok Liu. Waktu berangkat dari rumah, demikian Lamsing menutur pula, ibu memberikan sebuah peta pangkalan Tianmokau ini padaku, sebenarnya kau disuruh mencari genta besar yang berukir Pek Tok Chin Keng itu tapi kemudian diketahui Pek Tok Chin Keng telah didapatkan litun, genta raksasa itu pun sudah dimusnahkan, maka selama ini aku tidak jadi datang ke sini. Tak terduga sekarang peta pemberian ibu menjadi ada gunanya. Pantas kau tidak gentar terkurung di dalam kamar tadi, ujar Tiok Liu dengan tertawa. Jika begitu Nona Kongsun tentunya menunggu di jalan keluar ini. Benar, aku menyuruh dia menjaga di luar situ, kata Lamsing. Tempat keluar ini terletak di belakang gunung. Tempatnya sunyi dan ada pesawat rahasianya, orang luar pasti tidak tahu. Dan bagaimana dengan Nona Su? Dia menyaru sebagai peronda, sekarang bagian dalam sudah geger, entah dia sudah kepergok musuh atau belum, kata Tiok Liu. Sementara itu mereka sudah dekat dengan lubang keluar jalan rahasia itu, Kim Tiok Liu seperti merasakan sesuatu, ia bersuara heran dan berkata, Hi, di luar seperti ada suara benturan senjata. Saat itu di luar sana memang sudah terjadi kegemparan. L di bawah hujan grimis dan angin malam yang dingin So Ang Ing yang menyaru sebagai peronda menantikan keluarnya Kim Tiok Liu dengan rasa gelisah. Padahal sudah cukup lama Tiok Liu meninggalkan dia, tapi suasana masih sunyi, ia tidak berani sembarangan tinggal pergi, terpaksa menunggu lagi. Tidak lama pula, selagi gelisah, tiba-tiba Ang Ing melihat empat orang mendekatinya dari kanan-kiri. Terkesiap hati Ang Ing jika yang datang itu adalah penjaga baru, kenapa empat to yang banyaknya? Ia merasa gelagat jelek, tapi juga tidak berani sembarangan bertindak. Selagi Ang Ing merasa ragu-ragu, pihak musuh sudah turun tangan Leibah dulu. Serentak terdengar suara angin mendesir, keempat orang itu menyambitkan empat buah senjata rahasia dari empat penjuru yang rapat, tak peduli kemana Ang Ing menghindar tentu akan terkena salah satu senjata rahasia itu. Dari suara desiran angin senjata-senjata rahasia itu Ang Ing lantas mengetahui musuh yang datang bukanlah kaum lemah. Untuk mencabut pedang buat menangkis rasanya tidak keburu lagi, mendadak ia memutar tubuh sambil membuka mantel, sebagai perisai saja ia mengebas mantel itu seputaran. Kontan keempat senjata rahasia yang menyambar datang dari arah berbeda-beda itu kena disampuk jatuh. Sudah tentu tindakannya ini seketika pula membongkar penyamarannya. Keempat orang itu beramai-ramai membentak, kurang ajar, bocah ini ternyata memang mat-mat musuh. Bocah apa? Dia adalah budak hina keluarga sutriaki yang lain. Aha, kiranya perempuan hina liok hapang yang mengkhianati kakaknya sendiri itu ejek seorang lagi. Perhitungan yang lociampu sungguh hebat, dugaannya ternyata tepat, kata pula yang lain. Kiranya saat itu di dalam benteng sudah terjadi kegaduhan, jejak Kim Tio Kliu dan Lele M Sing telah dipergoki, Yang Go lantas mengatur anak buahnya, sebaliknya Su Ang Ing belum tanahu apa-apa. Yang Go memang tua-tua keladi dan bisa berpikir, dia menduga berhasilnya Kim Tio Kliu menyusup masuk bentengnya. Tentu salah seorang penjaganya telah dikerjai, dan bukan mustahil ditukar oleh teman Kim Tio Kliu pula. Sebab itulah orang yang diakirim untuk menyelidiki urusan ini tentu bukan jago lemah, tapi adalah jago pilihan Tian Mokau. Kerang Ing menyambut jatuh senjata rahasia tadi adalah kepandaian keluarga Su yang terkenal, maka dengan segera dua orang di antara empat jago yang dikirim Yang Go itu mengetahui siapa Su Ang Ing. Begitulah keempat orang itu serintak menerjang maju, yang seorang memakai golok tebal, yang kedua memakai ruyung baja, yang ketiga memakai gada tembaga, dan yang keempat adalah seorang kakek baju kuning yang tak bersenjata. Tapi justru kepandaian kakek inilah paling tinggi di antara mereka. Kakek baju kuning datang belakangan tapi menyerang lebih dulu. Kebasan mantel Su Ang Ing yang hebat dapat menggoncang pergi golok dan ruyung musuh, tetapi ternyata tidak mampu menahan tangan kosong si kakek itu. Terdengarlah suara red yang keras, mantel yang tebal itu kena dirobek mentah-mentah menjadi dua oleh Heng Jiao Kang, tenaga Cakarelang, yang hebat si kakek. Bagus, seru Ang Ing sambil menggeser ke samping. Sekonyong-konyong sinar perak berkelebat, di tengah selas-sela mantel yang robek itu tau-tau menyambar keluar sebatang pedang mengkilat. Sama sekali si kakek tidak menduga gerakan Su Ang Ing. Bisa sedemikian cepat, lekas ia menarik tangannya berbareng isikut kiri dipakai menyodok, namun tidak urung lengan bajunya terkupas juga sebagian, untung dia cepat mengkeretkan tangannya, kalau tidak jarinya pasti sudah kutung. Sebaliknya Ang Ing juga hampir tersikut, ia tergetar mundur beberapa tindak. Mantel robek segera dibuang olehnya tangan kiri lantas melepaskan cambuk yang melilit di pinggang. Gebrakan ini benar-benar sangat bahaya dan sama menggunakan gerakan mematikan, diam-diam Su Ang Ing mengeluh akan kerubutan empat jago musuh yang liai ini. Sebaliknya si kakek baju kuning juga terkejut. Dia punya yang jauh keng mestinya beruntun tiga kali serangan, tapi karena ilmu pedang Ang Ing yang liai memaksa dia mesti menarik kembali tangannya sehingga jurus ketiga gagal dilancarkan. Orang yang bersenjata gada tadi mengira Su Ang Ing sudah sempoyongan, segera ia berseru, hayolah maju, kawan-kawan berbareng gadanya lantas mendahului menghantam pedang Su Ang Ing, ia yakin bila pedang si nona dibentur jatuh tentu pundak si nona itu akan remuk kena dikempelang olehnya. Temannya yang bersenjata ruyung baja itu selamanya bertempur berduaan dengan pemain gada, begitu temannya berseru baju, tanpa disuruh segera ruyungnya juga lantas menyabet kaki Ang Ing. Yang satu menyerang bagian atas dan yang lain mengincar lagian bawah, kerjasama mereka benar-benar sangat rapi. Kalau Ang Ing sedikit gugut dan salah menangkis, temu salah satu sepangan, entah atas entah bawah tentu sukar dihindarkan dan pasti ia akan roboh oleh hantaman gada atau ruyung. Tak terduga langkah Ang Ing yang sempoyongan tadi sebenarnya adalah Cui Patsian, Dewa Mabuk, yang aneh dan sukar dirabah. Dengan ginkang yang hebat, ditambah kepandayan ganda ilmu pedang dan cambuk, sekalipun kerjasama gada dan ruyung kedua lawan yang hebat itu pun tak mampu menembus penjagaannya. Segera Ang Ing menggunakan cambuknya untuk melawan ruyung musuh yang juga lemas, dan menggunakan pedang untuk menandingi gada lawan. Sekali sabet, ujung cambuknya melilit di atas ruyung musuh, pedangnya juga menyampuk sehingga gada lawan tergetar ke samping, tapi mendadak musuh yang memakai ruyung itu menarik sekuatnya. Ang Ing tidak tahan oleh betotan yang kuat itu, tubuhnya mendoyong ke depan, tapi tetap ia menggunakan langkah Dewa Mabuk untuk menubruk ke depan. Seret, ia terus menusuk ke arah yang tak diduga oleh musuh yang memakai gada. Kret, tanpa ampun lagi pundak orang itu tertusuk. Untung orang itu memakai rompi kulit tebal sehingga pedang Ang Ing tidak sampai menembus tulang pundaknya. Dalam pada itu si kakek baju kuning sudah lantas menubruk maju, merasa sambaran angin yang kuat itu, tanpa menoleh Ang Ing lantas tau yang menyerang pasti si kakek berkepandayan paling tinggi. Terpaksa ia menarik kembali pedangnya untuk menangkis serangan Eng Jiao Kang musuh. Yang lihai. Berbareng itu ia pun menyendal cambuknya untuk melepaskan lilitan pada ruyung musuh, dengan gesit ia menggeser ke samping, cambuknya menyabet sekaligus, dengan tepat gelok musuh yang membacok dari samping kena ditangkis juga. Bicara tentang kepandayan sendiri-sendiri, kalau satu lawan satu, maka tiada seorang pun di antara keempat musuh itu mampu menandingi Ang Ing. Tapi di bawah kerubutan mereka, mau tak mau Ang Ing rada kewalahan juga. Ia tahu lama-lama dirinya tentu kecundang, padahal keadaan Kim Tio Kliu entah bagaimana. Tanpa pikir lagi segera ia berseru dengan ilmu mengirimkan gelombang suara untuk memanggil Kim Tio Kliu. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama Tio Kliu dan Lemsing sudah berada di dalam jalan rahasia di bawah tanah sehingga seruan dengan gelombang suara itu tidak sampai di telinga Tio Kliu. Keempat orang ini adalah jago pilihan Tian Mokau, mereka merasa malu berempat tak mampu membekuk seorang anak perempuan. Dengan mendongkol, si kakek baju kuning lantas mengeluarkan Kim Najio Hoat yang lihai sehingga Su Ang Ing terdesak mundur dan menghindar ke sana kemari. Ia mengejek dengan gelap tertawa, Hahaha, bocah si Kim itu sudah tertangkap di dalam sana, biarpun tenggorokanmu sampai bejat juga tak berguna teriakanmu itu. Jika kau ingin bertemu bocah si Kim itu sebaiknya kau buang senjata dan ikut kami masuk ke sana. Belum habis ucapannya mendadak terdengar suara mendasingnya senjata rahasia, menyusul lengking suara mirip gentah mengejek, jangan tak kabur. Ini dia masih ada aku di sini. Tak berlukim Tio Kliu juga aku dan Su Cici sanggup membereskan kalian kawanan bangsat ini. Orang yang bergelak itu bertenaga paling besar di antara kawan-kawannya, tapi gerak-geriknya juga paling lamban. Saat senjata rahasia mendasing, belum sempat ia menggeser langkah, tahu-tahu pinggangnya terasa kesemutan, ia kena disambit oleh sebuah piawometu uang. Baru saja sempat menjerit, kontan tubuhnya lantas roboh. Dalam pada itu secepat angin seorang perempuan berbaju pitam bersenjatakan sepasang pedang sudah menerjang tiba. Kejut dan girang pula suang ing, serunya, Kongsun Cici, kiranya kau. Ya, sebelum menuntut balas masakah aku relamati saput Kongsun Yan dengan tertawa. Munculnya Kongsun Yan secara mendadak membuat keempat jago Tian Mo Kau itu sangat terkejut. Mereka tidak takut kepada Kongsun Yan, tapi dijeri pada ayahnya, yaitu Kongsun Hang yang di dunia persilatan namanya hanya di bawah Kang Hei Tian saja. Belum lama berselang Kongsun Hang baru saja dijebak dan terluka oleh Siu Eo Insat Kangnya Yang Gau, tapi dia masih mampu menerjang keluar sarang Tian Mo Kau. Pertarungan itu benar-benar membuat setiap orang Tian Mo Kau rontok nyalinya menyaksikan ketangkasan ketua Ang Eng Hwe itu. Maka mereka masih khawatir kalau-kalau jago tua itu akan datang menuntut balas bila lukanya sembuh. Sekarang munculnya Kongsun Yan mau tak mau menimbulkan kekhawatiran mereka akan ikut datangnya Kongsun Hang. Bukan mustahil jago tua itu sekarang sudah bersembunyi di sekitar situ untuk menyaksikan kera bagaimana puterinya melambrak musuh. Dalam pada itu bagai angin cepatnya Kongsun Yan sudah menerjang tiba, sepasang pedangnya bekerja cepat, kontan kakek baju kuning segera ditusuk tenggorokannya, berbareng itu pedang lain menahas musuh yang bergolok. Gentar oleh wibawa Kongsun Hang, si kakek menjadi jori dan berseru, aku selamanya menghormati ayahmu, ada urusan apa hendaklah nona bicarakan dengan baik-baik, tapi betapa cepat serangan Kongsun Yan itu, belum habis ucapan si kakek tahu-tahu iganya sudah tertusuk, padahal kalau dia tidak gugup, sedikitnya si kakek mampu menandingi Kongsun Yan, tapi lantaran keder, maka sekali gebrak saja sudah kena. Laki-laki bergolok itu adalah orang kasar yang tidak kenal takut, maka sekuatnya golok dipakai menangkis tabasan Kongsun Yan tadi. Mengingat kesegananmu terhadap ayahku, biarlah kuampuni jiwamu seru Kongsun Yan terhadap si kakek baju kuning tadi. Segera ia menarik pedang terus melingkar ke depan laki-laki bergolok, menyusul pedang yang lain lantas menusuk ke tengah lingkaran, jengeknya, haera, kau berani padaku, maka tak bisa kuampuni kau. Laki-laki bergolok itu terhitung jagoan di dalam Tianmo kau, tapi dibanding tokoh-tokoh dunia persilatan paling-paling hanya terhitung jago kelas 3 saja. Sebaliknya ilmu pedang Kongsun Yan sudah mendapat ajaran asli ayahnya, gerak serangannya ganas dan liai, mana dia mampu melawan. Tanpa ampun lagi terdengar, erat, sebelah tangan orang itu kena dikutungi pedang Kongsun Yan, menyusul dadanya juga tertusuk, terjung kalah dia dan seketika tak berkutik lagi. Di sebelah sini Kongsun Yan membereskan dua musuh, di sebelah sana Su Ang Ing juga tidak mau kalah, seperti berlomba dengan Kongsun Yan, cepat saja cambuk dan pedang Ang Ing juga bekerja dengan cepat, sekali sabet cambuknya membuat pecah batuk kepala lawan bersenjata ruyung itu dan terguling, menyusul pedangnya menusuk dan merobohkan pula musuh bersenjata gada. Saking girang karena datangnya Kongsun Yan sampai Su Ang Ing tak mampu bicara untuk sesaat, dengan tertawa Kongsun Yan lantas bicara dulu, tentu kau tidak menyangka. Akan kedatanganku ini bukan? Kabarnya kau telah menjabat Pang Cu Lyok Hap Pang kalian, terimalah ucapan selamat dariku. Soal ini boleh kita bicarakan nanti, ujar Ang Ing. Dimanakah Laito Ako? Ada orang memalsukan dia dan menjadikan Tian Mo Kau Chu, maka dia pergi mencari orang itu buat membuat perhitungan. Saat itu tepat yang kau sedang mengerahkan anak buahnya untuk mengepung Kim Tiok Liu serta Lelem Sing, maka suara ramai di ruangan pendopo dalam benteng sayup-sayup dapat didengar. Kedatanganku dengan Tiok Liu justru untuk urusan ini, kata Ang Ing. Eh, coba dengarkan. Di dalam seperti sudah mulai bertempur. Marilah kita lekas masuk ke sana. Tidak perlu masuk, ikutlah aku, tanggungku temukan mereka, kata Kong Sun Yan. Dalam pada itu terdengar suara teriakan ramai di sana-sini, gerombolan musuh membanjir tiba, maka tanpa pikir lagi angin nulantes ikut berlari bersama Kong Sun Yan. Tidak lama kemudian sampailah mereka di belakang gunung, para pengejar sudah jauh tertinggal, bahkan suara teriakan mereka pun tak terdengar lagi. Kong Sun Yan berhenti pada suatu tempat dan menggumam sendiri, ya, ku kira disinilah tempatnya. Untuk apa kau membawa aku kemari? Tanya Ang Ing heran sebab tempat mereka sekarang hanya semak belukar belaka. Di sini ada suatu jalan rahasia yang menembus keruangan dalam Tian Mo Kau, tutur Kong Sun Yan. Leto aku telah berjanji dengan aku, bila mana sudah terjadi kegemparan di dalam sana, tentu dia akan keluar melalui jalan rahasia ini. Pengak bicara, tiba-tiba Ang Ing bersuara heran, Hih, suara apa ini? Apakah belum lenyap suaranya? Terdengar suara. Kresak-kresak baju tertiup angin, benar juga seorang berlari tiba. Ang Ing terkejut, ia heran siapakah yang memiliki ginkeng sedemikian tinggi, sedangkan Kong Sun Yan lantas membentak, siapa itu? Sekonyong-konyong sesosok bayangan muncul di depan mereka dan mengejek dengan tertawa dingin, Hehe, kiranya kalian berdua budak busuk ini. Bagus, malam ini kalian kepergok olahku, kebetulan ku gunakan untuk tumbal kematian anak Tiong. Kiranya orang ini tak lain tak bukan adalah Bun Cucing. Puterannya yaitu Bun Seng Tiong mati dalam pertempuran di Sejiang, ia sendiri berhasil lolos, maka sekarang bersumpah akan menuntut balas kematian anaknya setiap lawan yang diketemukan pasti akan dibunuh olehnya. Ang Ing kenal kelihayan orang, segera ia mendahului menyerang, cepat pedangnya menusuk bahu kiri lawan. Kong Sun Yan juga tidak tinggal diam, ia pun melompat maju secepat terbang untuk mengimbangi Ang Ing, pedangnya terus menusuk bahu kanan Bun Cucing. Ilmu pedang kedua nona sama-sama mengutamakan kegesitan dan kecepatan, tapi siapa duga betapa cepat serangan mereka toh mengenai tempat kosong. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dan deru angin pukulan, terdengar suara biang yang keras, sebatang dahan pohon sebesar lengan patah. Penaga pukulan Bun Cucing melanda tiba laksana gugur gunung dasyatnya. Luka Sang Ing menyikir mengitari pohon sehingga tidak terkena pukulan lawan, namun demikian, terkejut juga dia akan ikelihayan pukulan lawan. Kenal belum kelihayanku? Ini rasakan lagi serubun Cucing sambil terkekeh-kekeh, kembali ia memukul, sekali ini ke arah Kong Sun Yan. Kong Sun Yan coba menjaga diri dengan memalangkan pedangnya tetapi sedemikian dasyat tenaga pukulan lawan hingga ujung pedang mendering dan tergetar. Segera angin melancarkan serangan pula namun pukulan ketiga Bun Cucing juga lantas dilontarkan. Kalau kedua pukulannya tadi sangat dasyat, adalah pukulan sekali ini tampaknya enteng-enteng saja tanpa suara. Ang Ing tercengang, mendadak ia merasa gelagat jelek terasa tenaga pukulan lawan membanjir tiba bagai air bah menerjang dengan tebatnya untung ginkang So Ang Ing sangat tinggi, begitu merasa gelagat jelek segera ia melompat dan rejumpalitan ke belakang. Walaupun caranya menghindar sangat bagus, namun dada terasa sesak juga seperti digodam, isi perutnya seakan-akan terjungkir balik. Kiranya Bun Cucing menggunakan Sem Sian Sien Keng yang sakti. Terkejut dan heran pula Ang Ing, dia sudah kenal Sem Sian Sien Keng lawan, pernah juga bergebrak ketika bertemu di Sejiang, tatkala itu ia sanggup melawannya paling sedikit juga belasan jurus, tapi malam ini ternyata begini berat, hanya dua-tiga gebrakan saja sudah hampir celaka, lah heran kira bagaimana Sem Sian Sien Keng lawan bisa maju begitu pesat dalam waktu dua-tiga bulan saja. Sudah tentu Ang Ing tidak tahu bahwa Sem Sian Sien Keng itu mestinya dapat disempurnakan melalui lewekang dari golongan Ching Pei, dengan demikian terhadap badan sendiri tak terbahaya. Tapi sejak buntu Ceng kematian anaknya, karena bernapsu hendak menuntut balas, pikirannya menjadi gelap, keadaannya sudah dalam keadaan kurang waras, maka dia menempuh jalan susat, menyempurnakan Sem Sian Sien. Keng dengan lewekang kaum siapai yang cepat dipakai, tapi merusak badan sendiri. Memang hasilnya menakjubkan, tapi setelah itu barulah bun Cuceng mengetahui latihannya menimbulkan tanda-tanda chow hawe ejipmo, semacam kort sluiting, kesesalan latihan. Biasanya setengah tahun atau paling lama setahun tentu tidak akan lumpuh dan cacat untuk selamanya. Setelah mengetahui penyakitnya itu, bukannya bun Cuceng menyesal, sebaliknya ia menjadi tambah bernapsu akan menuntut balas dalam waktu singkat kedatangannya kecil. Lei San ini tujuannya hendak bergabung dengan Yang Goh untuk menumpas musuh-musuhnya satu persatu. Namun Su Ang Ing selama beberapa bulan berkumpul dengan Kim Tiok Liu juga banyak mendapat kemajuan dalam halwekang atas petunjuk pemuda itu. Sebab itu, meski rada payah, tapi sekuatnya ia masih bisa bertahan. Sebaliknya Kong Sun Yan yang lewekangnya lebih rendah menjadi kewalahan, di bawah gempuran Sam Xiang Xin Kang Bun Tucheng, hampir saja ia tidak mampu bernapas. Saat itu Kong Sun Yan berdiri di muka lubang terowongan, ia menjadi gelisah karena sudah sekian lamanya masih belum nampak munculnya Lei Lam Sing dan Kim Tiok Liu. Terpaksa ia mencari kesempatan menghindar ke belakang pohon, setelah berganti napas, cepat ia bersuit panjang. Maksudnya bersuit adalah sebagai tanda minta tolong kepada Kim Tiok Liu dan Lei Lam Sing, tetapi Bun Tucheng menyangka si nona sedang minta bantuan kepada ayahnya keruan Bun Tucheng menjadi juri, menghadapi nona itu saja sukar menang dalam waktu singkat, apalagi kalau datang lagi Kong Sun Hang yang lihai. Kong Sun Yan sangat cerdik, begitu melihat serangan Bun Tucheng rada merandek, segera ia dapat menerkap pikiran lawan, cepat ia berseru, lekas kemari, ayah. Tapi Bun Tucheng berbalik menyerang lebih dasyat, ejeknya. Hektometer, sekalipun si tua bangka Kong Sun Hang datang sendiri juga aku tidak takut. Yang jelas kau tidak sempat bertemu lagi dengan ayahmu. Sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh, sebatang pohon dihantam tumbang oleh Bun Tucheng sehingga hampir Kong Sun Yan tertindih oleh pohon roboh itu. Robohnya pohon itu berarti Kong Sun Yan kehilangan tempat berlindung pula segera Bun Tucheng menubruk maju dan menjengkram. Lekas Ang Ing memburu maju, cambuknya menyabet dan pedangnya menusuk serangan berganda ini sangat lihai sehingga Bun Tucheng terpaksa meninggalkan Kong Sun Yan dan berbalik buat menghadap pisu Ang Ing, bentaknya akan kubinasakan kebudak busuk ini secepat kilat ia menerjang maju, bret, tau-tau baju di punda Ang Ing terobek. Untung pada detik paling berbahaya itu Ang Ing sempat mengelak ke samping. Pada saat itu pula Kong Sun Yan juga menyerang untuk memaksa musuh harus menjaga diri. Ketiga orang sama-sama bergerak secepat kilat, Bun Tucheng tidak sempat menyerang Ang Ing lebih lanjut, tangannya membalik, kering, pedang Kong Sun Yan terjentik ke pinggir. Menyusul kedua telapak tangan menghantam sekaligus dengan tipu Lui Tian Kau Hang atau Halilintar dan geledek menghantam sekaligus. Kepandayan Kong Sun Yan lebih rendah daripada Ang Ing tentu saja ia tidak sanggup menghadapi hantaman dasyat tenaga Sam Xiang Sin Keng. Terang, pedang si nona terpukul jatuh lebih dulu, lekas Kong Sun Yan melompat buat menghindar. Lari kemana bentak Bun Tucheng, bagai bayangan saja ia lantas memburu. Pada saat punggung Kong Sun Yan hampir tercengkeram oleh Bun Tucheng, mendadak terdengar pula suara biang. Yang gemuruh. Batu yang menyumbat mulut terowongan itu menggelinding pergi, Kim Tio Kliu dan Le Lemsing muncul berbareng. Saat itu Ang Ing sendiri belum sempat menolong Kong Sun Yan karena sempoyongan tergetar oleh tenaga pukulan musuh. Keruan Tio Kliu dan Lemsing terkejut, cepat Kim Tio Kliu memburu ke arah Anging dan Lemsing lekas berusaha merintangi Bun Tucheng. Bayar kembali jiwa anakku teriak Bun Tucheng sambil menyeringai kalap, berbareng sebelah tangan mencengkeram kepala Lemsing, tangan yang lain memukul dada bahkan sebelah kakinya dipakai menendang perut pemuda itu, sekaligus tiga serangan dilontarkan. Lemsing terkejut, ia heran apakah orang ini sudah gila? Lekas ia menggunakan Tian Lopo Hoat untuk menghindarkan tendangan dan mencengkeram lawan. Tapi pukulan Bun Tucheng yang datangnya dari jurusan tengah tetap sukar terhindar. Lemsing menjerit dan mendadak berjumpalitan beberapa meter ke belakang. Keruan Kim Tio Kliu juga terkejut, sungguh tak terduga bahwa hanya sekali gebrak saja Lemsing sudah dikalahkan Bun Tucheng, tanpa pikir lagi ia memburu ke sana. Hahaha, jadi kawanak jadah ini pun datang. Haha, sungguh kebetulan seru Bun Tucheng dengan terbahak-bahak seperti orang gila. Secepat kilat Kim Tio Kliu menerjang maju sambil berputar kian kemari, pukulan Bun Tucheng juga dilancarkan dengan cepat. Dalam sekejap saja Kim Tio Kliu mengeluarkan macam-macam gerakan aneh sehingga pukulan dasyat lawan dipatahkan seluruhnya. Gunakan hiantiat pokiam seru ang ing. Setelah bergebrak beberapa kali Tio Kliu juga terheran-heran mengapa kepandayan Bun Tucheng bisa mendadak bertambah selia ini. Di tengah pertarungan sengit itu, saat Bun Tucheng menghantam, tiba-tiba Kim Tio Kliu menjerit dan jatuh. Keruan Lemsing terkejut dan bermaksud maju menolong, tapi baru saja kakinya bergerak segera dada terasa sesak, rupanya ia terluka oleh getaran tenaga pukulan Bun Tucheng tadi. Lemsing mengeluh karena merasa tak mampu membantu temannya. Jangan khawatir le to aku seru ang ing tiba-tiba. Waktu Lemsing memandang pula ke sana ternyata Tio Kliu sudah melompat bangun dan menghunus hiantiat pokiam. Bun Tucheng, keluarkan senjatamu, marilah kita coba-coba ilmu pedang seru Kim Tio Kliu lantang, sebaliknya tangan Bun Tucheng tampak memegang sepotong robekan kain. Kiranya Kim Tio Kliu menjadi teringat pada pedang pusaka yang dibawanya setelah diingatkan oleh Su Ang ing, tadi dia tidak sempat melolos pedangnya, maka digunakan suatu gerakan aneh, ia pura-pura jatuh dan terguling, kesempatan itulah digunakan untuk mencabut hiantiat pokiam. Tapi Bun Tucheng juga amat cepat, ia menubruk maju sehingga baju Kim Tio Kliu terobek. Dengan terkekeh-kekeh Bun Tucheng lantas menerjang maju, mendadak selarik sinar hitam menyabet ke arah Kim Tio Kliu. Kiranya Bun Tucheng memakai pedang lemas buatan baja biasanya kalau tidak terpakai digunakan sebagai sabuk. Ketika di sejiang tempoh hari sudah pernah ia menggunakannya untuk melawan hiantiat pokiam, sekarang ia telah memperbaharui pula pedang lemas itu dengan rendaman racun, asalkan terluka dan berdarah sedikit saja seng korban akan terus mati seketika. Awas hianti, pedangnya berbisa cepat lemsing memperingatkan Kim Tio Kliu. Pantas pedangnya mengkilat ke hitam-hitaman, kiranya beracun, demikian pikir Kim Tio Kliu, maka ia pun bertambah waspada, tapi tak gentar. Dengan hiantiat pokiam yang berat itu segera ia membacok. Bun Tucheng telah menyempurnakan Sam Xiang Sin Kang, pedangnya sekarang sudah berbeda daripada dahulu. Ketika ia menangkis dan kedua pedang beradu, kering, pedang lemas itu hanya melengkung saja, hiantiat pokiam tidak mampu raengutunginya. Lihat serangan bentak Bun Tucheng, mendadak pedangnya mendal ke atas terus menusuk ke dada Kim Tio Kliu. Cepat Tio Kliu menekan hiantiat pokiam ke bawah sehingga pedang lemas lawan tergetar pergi lagi, namun Bun Tucheng lantas menusuk pula ke Koh Chin Hiat di bahunya. Segera Kim Tio Kliu menggunakan langkah ajaibnya Tian Lopo Hoat untuk menghindar dan balas menyerang pula. Begitulah dalam sekejap saja mereka sudah serang menyerang belasan kali. Semakin lama semakin kuat damparan tenaga lawan, Kim Tio Kliu merasa tenaga Bun Tucheng seperti ombak mendampar, ombak yang satu lebih hebat daripada ombak yang lain. Padahal pedang lemas Bun Tucheng itu kecil tipis, tapi ternyata mampu menahan hiantiat pokiam yang amat berat itu. Sampai tahun 1930-an jurus Kim Tio Kliu merasakan ujung pedang sendiri laksana diganduli sepotong batu, makin lama makin berat, permainan pedangnya menjadi tidak segesit tadi. Tio Kliu terkejut, ia tahu Bun Tucheng menggunakan ilmu kehbetuan Kang, menyalurkan tenaga melalui benda lain, tujuannya hendak membuat Kim Tio Kliu terluka dalam dan akhirnya roboh. Diam-diam Kim Tio Kliu mengeluh, kalau tidak lekas mengalahkan lawan dengan serangan aneh, lama-lama tentu dirinya sendiri akan kecundang. Begitulah di tengah pertarungan sengit itu berulang-ulang Im Tio Kliu mengeluarkan tipu-tipu serangan aneh, selalu miarang dari arah yang sama sekali tak terduga oleh lawan. Kean Bun Tucheng kaget, diam-diam ia mengakui tipu serangan eh pemuda itu benar-benar luar biasa, mungkin tiada bandingannya di zaman ini sekalipun Kang Heu Tian. Sebagai seorang ahli silat, sebelum jelas ke permainan lawan, segera Bun Tucheng berganti siasat, untuk sementara ia hanya menjaga diri dengan rapat saja. Karena itu serangan Kim Tio Kliu selalu kena ditangkis olehnya. Di sebelah lain Lelian Singh, Su Anging dan Kong Sun Yan yang belum pulih tenaganya juga tidak berani sembarangan maju membantu. Dalam keadaan tak berdaya Lelian Singh lantas memejamkan metu untuk mengumpulkan tenaga diharapkan tenaga muminya lekas pulih agar dapat membantu Kim Tio Kliu. Makin sengit pertempuran di tengah kalangan itu, sekonyong-konyong Bun Tucheng membentak, anak keparat, biar kau pun kenal kelihayanku ketika kedua pedang beradu, terdengar terang, sekali ini pedang lemas Bun Tucheng tidak melengkung lagi, sebaliknya Hyantiat Pok Yam yang tidak tahan akan daya tekanan lawan, tanpa kuasa Kim Tio Kliu terdesak mundur. Kiranya setelah berlangsung sekian lamanya tenaga Kim Tio Kliu banyak terbuang percuma tanpa bisa merobohkan lawan, maka permainan Hyantiat Pok Yam menjadi lamban pula. Lai Leng Sing yang sedang mengumpulkan tenaga dengan matel, tertutup, mau tak mau membuka matel ketika mendengar seruan khawatir Kong Sun Yan dan Su Ang ing ia terkejut juga melihat Kim Tio Kliu terdesak mundur, andaikan dia hendak mengumpulkan tenaga lagi dengan tenang sudah tentu tidak dapat pula. Mereka tidak tahu bahwa keadaan Kim Tio Kliu lebih celaka daripada perkiraan mereka. Setelah mengadu senjata beberapa kali, racun dari pedang lemas Buntu Cheng merembes ke tangan Kim Tio Kliu. Walaupun tangan Kim Tio Kliu tidak terluka sehingga racun itu tidak membahayakan jiwanya, tapi tangan sudah terasa gatal, ia harus mengerahkan tenaga dalam untuk menolak racun yang bisa menjalar itu. Sementara itu pertempuran sudah berjalan sekian lamanya, karena perhatian terbagi, dengan sendirinya Kim Tio Kliu bertambah payah. Untung Buntu Cheng juga jari terhadap Hian Tiat Poh Hiam, pula Tio Kliu menggunakan Tian Lopo Hoat yang aneh sehingga dalam waktu singkat Buntu Cheng tak bisa mengalahkan Tio Kliu. Lam Sik sendiri belum pulih tenaganya dan merasa cemas karena tidak bisa membantu, tak terduga pada saat demikian justru datang pula seorang lawan tangguh. Kiranya Yang Gau setelah sekian lamanya mengepung kamar itu dan Kim Tio Kliu berdua tetap tidak mau keluar, segera ia menyuruh anak buahnya menerjang ke dalam dengan lebih dulu menghujani panah beracun dan semprotan api. Tapi setelah kamar itu bobol ternyata tidak nampak bayangan apapun. Baru sekarang Yang Gau tahu telah tertipu. Ketika diperiksa, dilihatnya ada sebuah lubang terowongan, tapi bagian dalam ada pintu batu yang tertutup rapat, untuk membobol pintu batu itu tidaklah mudah. Yang Gau bukan orang bodoh, ia menduga Kim Tio Kliu berdua tentu sudah lolos dari jurusan lain. Segera ia memimpin anak buahnya keluar memeriksa sekitar pegunungan itu. Rupanya suara pertempuran Buntu Cheng dan Kim Tio Kliu di belakang gunung itu didengar olehnya akhirnya dapatlah Yang Gau menemukan mereka. Sekali lihat saja Yang Gau lantas tahu kemenangan Buntu Cheng sudah pasti, ia menjadi girang. Ia menduga pengaruh. Pukulan Siu Lo Im Set Keng terhadap Lelem Si Hak dan Kong Sun yang tentu masih dirasakan oleh kedua muda muri itu, asal dia turun tangan lagi sekarang tentu dengan gampang dapat membekuk mereka. Maka dengan terbahak ia mendekat dan berkata, Bocah Shile, ku kirakah sudah lari dengan mencawat ekor, siapa duga kau masih belum lolos dari genggamanku. Nah, kau dan budak busuk itu boleh maju semua untuk menerima kematian. Aku justru hendak mencari kau teriak lemsing dengan gusar. Bersama Kong Sun yang mereka lantas berdiri di tempa, yang menguntungkan dan siap bertempur. Yang Gau lantas menghantam, seketika hawa dingin menyambar, dalam lingkaran seluas beberapa meter rasanya dingin seperti di dalam peti es lemsing dan Kong Sun yang tergetar, tapi bersin saja tidak sebaliknya. Soang Ing yang berdiri di samping menjadi menggigil kedinginan malah. Kiranya lemsing berdua setelah menyembuhkan racun dingin Siulo Imset Keng di Toho Ako, secara otomatis timbul daya tahan racun pukulan itu dalam tubuhnya, maka mereka tidak gentar lagi pada pukulan Siulo Imset Keng yang Gau sekarang. Hanya saja tenaga lelemsing belum pulih seluruhnya sehingga ia rada payah. Sebaliknya Kong Sun yang menjadi girang dan tambah berani, ia memutar pedangnya dengan kencang katanya dengan tertawa, Tua Bangka Siang, barangkali kau hendak mengipasi aku? EHM, nyaman benar berbareng ia menusuk tiga kali susul-menyusul ke tempat berbahaya di tubuh musuh. Suang Ing juga tidak tinggal diam, ilmu pedangnya sama cepatnya dengan Kong Sun yang, segera ia pun menusuk tiga kali ketiga hiatul lawan. Cepat yang Gau memukulkan kedua tangannya telapak tangan kiri menggetar pergi pedang Kong Sun yang, tangan kanan menggunakan Kim Najih Hoat memaksa mundur Su angin habis itu mendadak kedua kakinya menendang susul-menyusul untuk mematahkan serangan lelemsing. Seorang melawan tiga toh yang Gau masih lebih unggul, namun demikian diam-diam ia pun merasa heran mengapa mereka tidak takut kepada Siulo Imset Keng. Ketika pertempuran di sini berlangsung dengan sengit, di sebelah sana keadaan Kim Tio Kliu tambah berbahaya. Waktu itu sebagian besar tenaga Kim Tio Kliu telah diperas oleh Bun Tucheng, walaupun tenaga Bun Tucheng sendiri juga banyak terbuang, tapi tidak sehebat Kim Tio Kliu lah mengerahkan Seng Siang Seng Keng habis-habisan dan mendesak lebih kuat, sedangkan Kim Tio Kliu makin lama makin berat memainkan Hyantiat Poh Hyam, keadaannya mulai payah. Mengira kemenangannya segera akan menjadi kenyataan, dengan terkekeh-kekeh Bun Tucheng berseru, anak Tiong. Sekarang tiba saatnya ayahmu membalaskan sakit hatimu, bocah Sikim ini akan kubinasakan, lalu budak busuk Su. Ang ing itu. Ya anak perempuan Kong Sun Hang dan bocah Sile itu pun takkan kuampuni. Hehehe, empat jiwa akan mengiringi kau ke alam baka tentunya kau pun akan puas, Begitulah ia tertawa dan berteriak seperti orang gila tapi pedangnya yang lemas itu bekerja lebih kencang. Kiranya pada saat itu Bun Tucheng mulai merasakan dadanya seperti dibakar, itulah tanda-tanda akan kematnya penyakit Chow Hwe Ejipmo. Mestinya tidak begitu cepat timbulnya penyakit itu, tapi lantaran sekarang dia bertempur dengan sengit sehingga dia tak bisa menguasai diri lagi. Pikiran sehat Bun Tucheng sudah mulai kabur, hanya satu pikiran saja yang masih terang baginya yaitu menuntut balas bagi Bun Seng Tiong, putera kesayangannya itu. Sebenarnya Kim Tio Kliu tak pernah kenal apa artinya takut, tapi sekarang demi melihat tingkah laku Bun Tucheng yang mirip binatang buas dan kalap serta menubruk maju itu, mau tak mau ngeri juga rasanya. Mendadak dirasakan tenaga lawan melanda tiba dari sekelilingnya begitu hebat daya tekanan lawan sampai-sampai langkah Tian Lopo Hoa terasa sukar digunakan. Terkejut juga Kim Tio Kliu, ia heran mengapa tenaga lawan mendadak bisa bertambah begitu hebat. Melihat Kim Tio Kliu kewalahan, Su Ang Ing menjerit kuatir. Sedikit meleng saja memberi kesempatan kepada Yang Gau untuk menyerang, lebih dulu ia mendesak mundur Kong Sun Yan, menyusul tangannya lantas mencengkeram ke arah Ang Ing, walaupun Ang Ing sempat menghindar, tidak urung robek juga lengan bajunya. Kim Tio Kliu tidak tahu bahwa kekuatan Bun Tucheng yang mendadak bertambah besar itu adalah rontaan orang yang mendekati ajal. Untuk tidak membuat kuatir Su Ang Ing, segera ia berganti siasat, ia mengeluarkan ilmu pedang Sini Kiam Hoat yang mengutamakan bertahan dengan rapat untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh. Dengan demikian Bun Tucheng Sukar juga mengalahkan Kim Tio Kliu dengan segera meski dia menerjang dan menubruk semakin kalap. Yang Gau menjadi cemas setelah menyerang pula dengan sengit dan tetap tak bisa menang, pikirnya, aneh, mengapa mereka tidak muncul yang dimaksudkan Yang Gau adalah anak buahnya, padahal tempat pertempuran mereka tidak terlalu jauh dari depan gunung, seharusnya saat itu anak buahnya sudah menyusui tiba. Kalau Yang Gau merasa gelisah, maka Le Lemsing sendiri jauh lebih gelisah pula. Ia sangat menghargai jiwa setia kawan Kim Tio Kliu, betapapun ia tidak mau membiarkan Kim Tio Kliu menghadapi bahaya dilukai oleh Bun Tucheng. Kini tenaganya sudah pulih sebagian besar, jika digabung tenaga mereka bertiga lagi untuk mengeroyok Bun Tucheng tentu gampang mendapat kemenangan, untuk ini Yang Gau harus dikalahkan lebih dulu. Lantaran ingin membantu Kim Tio Kliu, tanpa pikir lagi Le Lemsing mendesak maju dan menyerang, hal ini malah memberi kesempatan kepada Yang Gau untuk mengincar kelemahannya mendadak Yang Gau membentak, kelima jarinya yang mirip cakar tau-tau mencengkeram kebahu Le Lemsing. Kong Sun Yan selalu berdampingan dengan Le Lemsing, melihat gelagat jelek segera pedangnya menusuk. Terpaksa pula Yang Gau menarik kembali tangannya sebelum tulang Bunda Lemsing sempat diremasnya cepat ia menggeser ke samping, lalu balas memukul ke arah Kong Sun Yan. Walaupun begitu terlempar juga tubuh Le Lemsing lakana bola melayang ke udara, untung tidak terluka maka begitu jatuh ke tanah segera Lemsing meloncat bangun. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dan melesatnya baangan orang, terdengar Yang Gau membentak pula lepas peang tau-tau sepasang pedang Kong Sun Yan sudah terlepas hari cekalan dan mencelat ke udara. Berbareng tubuh si nona jua ikut mencelat dan meloncat beberapa meter jauhnya ke bela G. Kiranya pedang Kong Sun Yan kena dirampas oleh Yang O dengan Kim Najiu Hoat yang liai, untung ginkang si nona ukup hebat, begitu senjata terlepas segera ia melompat mundur. Pada saat hampir bersamaan itulah terdengar pula seorang membentak, siapa yang berani mencelakai putriku begitu keras suara bentakan itu sehingga Yang Gau terkejut tergetar mundur, kiranya pendatang ini tak lain tak bukan jalah Kong Sun Hong, ketua Ang Eng HWE yang termasuhurahkan tidak cuma Kong Sun Hong saja yang muncul bersama ia. Masih ada lagi seorang lain, yaitu tokoh yang diakui sebagai Gau nomor satu di dunia persilatan Kang He Tian adanya. Ketika menengadah dan melihat munculnya Kang He Yan, keruan pecahnya Liang Gau. Sedangkan Kong Sun Yan menjadi girang luar biasa seraya ayah berbareng ia terus menyongsong maju, Kong Sun Tong memegang rat-rat kedua tangan anak perempuannya menjadi heran puterinya tiada sedikitpun tanda-tanda keracunan leh pukulan Siu Lo Im Set Kang. Padahal menurut ukuran LWNG Kong Sun Yan sekarang jauh daripada cukup untuk melani ilmu Yang Gau yang lihai itu. Kedua tangan Kong Sun Yan yang dipegang oleh Seng Ayah tiba-tiba terasa disaluri oleh hawa yang panas. Hanya sekejap saja sekujur badan rasanya sangat segar, kiranya Kong Sun Hang menggunakan lewakangnya untuk melancarkan peredaran darah anaknya. Ketika Kong Sun Yan menarik napas panjang, ia merasa semangatnya bertambah menyala, tenaga bertambah kuat, cepat ia berseru, LEM SING, lekas kemari. Saat itu LEM SING baru saja melompat bangun, setelah merasa dirinya tidak terluka, segera ia maju memberi hormat kepada Kong Sun Hang. Untuk sejenak Kong Sun Hang mengamat-amati LEM SING, lalu tertawa terbahak-bahak. Kong Sun Yan menjadi bingung. Ayah, apakah kau sudah pangling kepada LEM SING tegurnya dengan ilmen? Anak Yan, sahut Kong Sun Hang tertawa. Kau tidak tahu bahwa ayah memang telah tertipu satu kali, seorang Tian Mo kau juga dunganku sangka sebagai kakakmu LEM SING ini. Di sebelah sini Kong Sun Hang asik berbicara dengan puterinya dan LEM SING seakan-akan tidak memandang. Sebelah matu kepada Yang Gou di sampingnya, keruan Yang Gou menjadi serba kikuk, la tahu kepandayan Kong Sun Hang jauh lebih tinggi dari dia tetapi terpaksa ia menambahkan hati dan menantang, Kong Sun tua kepandayanmu jauh lebih liai dariku, boleh kau maju saja. Mati di tanganmu rasanya masih berharga. Saat itu Bun Tzu Cheng sudah berada dalam keadaan gila, dia kenal Kong Sun Hang dan Chang Hei Tian, tapi sekarang dia tidak kenal takut lagi kepada mereka. Mendengar kata-kata Yang Gou tadi, mendadak ia pun tergelak tertawa serunya sambil berjingkrak, hahaha kau keparat Yang Gou jangan. Coba-coba berebut lawan dengan aku. Hahaha Kong Sun Hang dan Chang Hei Tian, kedatangan kalian sangat kebetulan, memangnya aku bersumpah akan membabat habis kalian untuk mengganti nyawa puteraku. Pendek kata hari ini kalian tak bisa lolos lagi dari tanganku, kalian harus mati. Bun Tzu Cheng berjingkrak-jingkrak seperti orang gila setiap gerakannya ternyata merupakan tipu serangan dan mematikan pula keruan Kang Hei Tian melengak, pikirnya pula kepandayan Kim Sute sungguh hebat, aku sendiri juga akan kewalahan menghadapi pertarungan gila seperti ini. Sebaliknya semangat Kim Tio Kliu terbangkit seketika demi nampak datangnya Kang Hei Tian. Bun Tzu Cheng berjingkrak dan menyerang seperti orang gila maka ia pun menggunakan macam-macam tipu aneh ciptaan baru untuk mematahkannya. Dalam pada itu Kong Sun Hang juga menggenggam kedua gan Le Lemsing dan menyalurkan tenaga dalam, hanya sekejap saja wajah Le Lemsing yang tadinya pucat bersemu merah embali, pada saat itulah Yang Gau menantangnya. Dengan tertawa Kong Sun Hang melepaskan tangan Le Lemsing, lalu menjawab Yang Gau, Hektometer, kau ini kutu macam apalah sakah aku perlu turun tangan sendiri. Anak Yan, boleh kau usnahkan ilmu silatnya bersama Leto aku? Kong Sun Yan dan Le Lemsing mengiakan berbareng lalu lompat maju bersama. Dalam hati Yang Gau merasa girang, tapi lahirnya ia pura-ura marah, katanya Kong Sun tua kau terlalu menghina orang. Jangan-jangan sebentar lagi puteri dan menantu kesayanganmu kebunuh, maka tak boleh kau menyalahkan aku. Huh, hanya sedikit kepandayanmu ini rasanya juga tidak bisa mencelakai mereka sahut Kong Sun Hang. Apa kemahiranmu boleh kau keluarkan semua jika kau mampu lolos di bawah tangan mereka? Maka selanjurnya aku pun tidak perlu mencari story lagi padamu. Yang Gau menyebut Le Lemsing sebagai menantunya hal ini tidak dibantah oleh Kong Sun Hang. Sama halnya dia membenarkan perjodohan kedua muda-mudi itu, keruan wajah Kong Sun Yan menjadi merah, tapi girang di dalam hati. Sebaliknya Yang Gau juga girang karena Kong Sun Hang berjanji takkan turun tangan sendiri. Segera ia berkata pula, bagus, seorang laki-laki sejati harus bisa pegang janji. Nah, silakan maju, nona Kong Sun dan Le Kong Chu. Su Ang Ing menjadi ragu-ragu apakah mesti maju membantu lagi atau tidak? Syukur Kong Sun Yan lantas berseru padanya, Su Chi Chi, boleh kau membantu Kim To Ako menghajar bangsa Chibun itu? Marilah kita balapan, coba siapa yang menang lebih dulu. Melihat Kong Sun Yan berbicara dengan penuh keyakinan akan menang, Ang Ing menduga tentu Kong Sun Hang yang telah mengatur pasangan mereka untuk menghadapi Yang Gau, maka jawabnya, baiklah, akan ku bantu Kim To Ako sekuatnya, tapi jelas tak bisa menandingi pasangan kalian. He he, siluman cilik, kau juga datang? He he, sangat kebetulan, akan ku balaskan juga sakit hati Su Pek Tu, serubun Cuceng dengan mengekek tawa. Wahai Su Pek Tu, hendaklah di akhirat nanti kau mengawinkan puteraku itu. Puteraku tidak menginginkan Hang Biao Siang lagi, tapi menginginkan adik perempuanmu ini. Orang Giladam Pratang Ing Ini, lihat serangan segera pedangnya menusuk ke punggung Bun Cuceng. Tapi mendadak tangan Bun Cuceng membalik, punggungnya. Seperti punya meta, pedang Su Ang Ing diselentik terpental, menyusul pergelangan tangan si nona hendak dicengkeramnya. Lihat serangan ku mentak Kim Tiok Liu, hian tiat po kiam segera membacok. Meski Bun Cuceng sudah kehilangan akal sehatnya, tapi caranya bertempur ternyata tidak ngawur, sebaliknya malah lebih gesit dan cepat. Mendadak pedang lemas hitam itu menyendat ke depan untuk menahan hian tiat po kiam, menyusul pedang melengkung balik, secepat kilat lantas menusuk ih gi hiat di bagian iga Kim Tiok Liu. Saat itu penyakit Chow Hwe Ejip Mo di tubuh Bun Cuceng sudah hampir meledak, kekuatannya sudah banyak berkurang. Walaupun hian tiat po kiam mampu ditahannya, tapi tenaga pukulannya yang dilontarkan kepada Su Ang Ing sudah banyak berkurang. Ang Ing sempat mengelakkan cengkeraman Bun Cuceng tadi, menyusul ia balas menusuk ke perut musuh. Haya, anak Tiong. Gagal pula kau mendapatkan bini T.I.Tiak Bun Cuceng sambil menggeser ke samping dengan sempoyongan seperti orang mabuk tapi dengan tepat serangan anging dapat dihindarkan. Di lain pihak Le Lemsing dan Kong Sun Yan juga mulai melabrak Yang Gau, sudah tentu Yang Gau memandang enteng kedua lawannya, ia tidak tahu bahwa tenaga kedua muda muda di jitu kini sudah pulih seluruhnya, maka ia menjadi kaget. Ketika Le Lemsing menusuk dengan tenaga maha kuat. Bahkan Kong Sun Pan juga membarengi serangan-serangan kilat beberapa kali sehingga Yang Gau telabahkan. Ketika Le Lemsing mendesak maju dan menabas pula. Yang FCO menggunakan tenaga Siulo Imsat Keng untuk menangkis, tapi mendadak terdengar krepelahan, tahu-tahu kulit pundak kiri Yang Gau terkupas oleh pedang Kong Sun Yan. Sadarlah Yang Gau sekarang sukar memenangkan lawan-lawan muda itu, ia pikir untuk lari rasanya masih bisa dan tentu Ha Chong Sun Hang takkan menjilat kembali ludahnya dan merintanginya. Dengan kalap ia lantas menyerang, ia keluarkan Siulo Imsat Keng sepenuhnya untuk menerjang ke arah Kong Sun Yan. Haha, sudah kepepet mau nekat, seru Kong Sun Yan dengan tertawa. Anjing gila harus digebuk kata Le Lemsing. Ia pun mendesak maju, sekaligus ia menusuk beberapa tempat hiatu musuh. Seref, dari arah tak terduga secepat kilat Kong Sun Yan penusuk pula, sebelum Yang Gau sempat melancarkan tenaga ukulannya, kembali bahu kirinya terluka lagi. Berturut-turut terluka dua kali, untung hanya luka ringan saja, namun terasa kesakitan juga, saking murka yang goberkauk-kauk dan menerjang dengan kalap. Anjing gila jangan dibiarkan lagi, kalau lari tentu akan menggigit orang lagi, kata Le Lemsing dengan tertawa. Mana dia bisa lari ujar Kong Sun Yan sambil menyerang pula. Selama beberapa hari tinggal di Toho Ako, antara Le Lemsing dan Kong Sun Yan telah berhasil diyakinkan ilmu pedang gabungan, kini kebetulan bagi mereka untuk menggunakan Yang Gau sebagai percobaan. Tenaga Le Lemsing lebih kuat, ia menghadapi serangan Yang Gau dari depan, sedang gerak-gerak Kong Sun Yan lebih lincah, ia selalu mengincar musuh dari samping. Walaupun baru pertama kali ini mereka mencoba ilmu pedang baru mereka tapi kerja sama mereka ternyata sangat baik. Alangkah senangnya Kong Sun Hang menyaksikan hal demikian, ia mengelus jenggotnya sambil tersenyum puas, terutama terhadap calon menantunya yang hebat itu. Dalam pada itu Yang Gau sudah terkurung oleh sinar pedang kedua muda mudi itu, melihat hal itu Kang Hyetian berdecak kagum, katanya pada Kong Sun Hong, Kong Sun Lor Jan Pwe, sungguh hebat anak perempuanmu itu, semudah itu dia sudah bisa memunahkan kekuatan Siulo Im Set Kang. Benar-benar tunas muda terpuji terimalah ucapan selamat dariku. Ah, Kang Tai Biap terlalu memuji, sahut Kong Sun Hong. Sesungguhnya bukanlah ajaranku kesanggupannya menahan racun dingin Siulo Im Set Kang musuh. Di zaman ini yang mampu memunahkan Siulo Im Set Kang aku kira hanya gurumu saja. Sungguh aku menajdi kepingin tahu kira bagaimana dahulu gurumu mengalahkan Beng Sintong, jago ahli Siulo Im Set Kang tertinggi. Rada heran juga Kang Hyetian bahwasannya Kong Sun Hong mendadak membicarakan peristiwa di masa lampau itu, tapi ia lantas paham maksudnya, kiranya Kong Sun Hong ingin aku memberi isyarat kepada Lel M Sing Kero mematahkan Siulo Im Set Kang yang go itu dan memunahkan ilmu silatnya pula. Maka berkatalah Kang Hyetian, menurut cerita guruku, asalkan Lel M Sing sudah terlatih sampai tingkatan tidak takut akan serangan racun, maka sangatlah mudah untuk mematahkan Siulo Im Set Kang. Putrimu jelas tidak gentar akan racun dingin lawan, maka kemenangan putrimu segampang membalik telapak tangan sendiri saja. Akhir ucapan Kang Hyetian itu ditekankan kepada kata-kata telapak tangan, seketika Lel M Sing dapat menerima isyarat itu. Kiranya orang yang meyakinkan Siulo Im Set Kang, bila sudah mencapai tingkatan tinggi, maka hawa dingin yang jadi himpun itu pasti terkumpul pada telapak tangannya. Asalkan Lok Yong Hiat di tengah telapak tangan itu tertusuk tembus, maka punahlah seluruh ilmunya. Begitulah ia lantas mendesak maju, ia mengincar telapak tangan Yang Goh terus menusuk dengan pedangnya. Benar juga Yang Goh tampak terkejut dan gugup, lekas ia menggenggamkan tangannya. Ilmu silat Yang Goh tidak lemah, sudah tentu tidaklah gampang bagi Lel M Sing untuk menusuk Hiat Tumaut itu hanya sekali tusuk saja. Melihat serangan Lel M Sing itu segera Kang Hei Tian tahu pemuda itu dapat menangkap isyaratnya tadi. Maka ia tidak mengurus di sebelah sini lagi, tapi berpaling ke sana untuk mengikuti pertarungan Kim Tio Kliu melawan Bun Ciu Cheng. Kekuatan Tio Kliu dan Bun Ciu Cheng sebenarnya selisih tipak banyak, setelah Su Ang Ing membantunya keruan mereka menjadi lebih unggul. Terdengar Bun Ciu Cheng berteriak aneh, mendadak darah segar menyembur dari mulurnya, sikapnya makin beringas. Kang Hei Tian terkejut. Hati-hatilah, sute serunya. Kong Sun Hang merasa heran juga, katanya kepada Kang Hei Tian, meski diakalap, tapi sudah mirip pelita kehabisan. Minyak, tampaknya ajalnya sudah hampir tiba, masakah Kang Tai Fiap khawatir dia balas menyerang lebih hebat? Memang benar ucapan Lo Chiam Pua, melihat gelagatnya dia seperti kena penyakit Chow Hwe Ejipmo, jiwanya sukar diselamatkan lagi, sahut Kang Hei Tian. Cuma muntah darahnya ini bukanlah karena terluka dalam, tapi dia sedang mengerahkan Tian Mo Kedah Tai Hoat. Tian Mo Kedah Tai Hoat adalah sejenis luakang kaum siap yang paling kejam, yang menggunakan ilmu ini harus merusak badan sendiri, setelah mengeluarkan darah, tenaganya akan bertambah sekali lipat tapi pemakaian ilmu ini sangat merugikan diri sendiri, andayakan tidak mati tentu juga akan cacat untuk selamanya. Sebab itulah ilmu ini hanya digunakan tokoh siap dikala mereka sudah bertekad akan mati bersama musuh. Memang benar, setelah menggigit pecah ujung lidah sendiri dan menyemburkan darah, Bun Tucheng menggunakan Tian Mo Kedah Tai Hoat untuk menambah tenaga, ternyata serangannya menjadi bertambah hebat. Hian Tiat Poc Yam yang diputar Kim Tiok Liu hampir tidak kuat menahan tenaga pukulannya, Su Ang Ing lebih-lebih tidak mampu mendekatinya. Dengan khawatir Kong Sun Hang berkata pula, tampaknya kita terpaksa harus maju. Kau atau aku, Kang Tai Hiap? Lo Chiam Pua tidak perlu khawatir, Sahut Hyetian, dibalik kata-katanya ini jelas dia yang akan maju bila perlu. Namun habis berkata dia tetap mengikuti pertarungan sengit itu dengan tenang-tenang saja. Kim Tiok Liu serubun cuceng dengan menyeringai. Dengan Hian Tiat Poc Yam saja kau tidak mampu melukai aku seujung rambut pun. Jadi jelas ilmu silatku nomor satu di dunia ini, kau menyerah atau tidak? Hahaha, jika kau tidak terima, lekas panggil bapakmu ke sini, ku tanggung bapakmu juga bukan tandinganku. Hahaha, di tengah suara tertawanya yang seperti orang gila itu, kedua tangan bun cuceng terus menghantam naik turun sehingga tenaga pukulannya mendampar kesegena penjuru. Walaupun Kim Tiok Liu dan So Ang Ing dapat menghindar Kian kemari dengan cepat, tidak urung dada mereka terasa sesat, hampir saja tidak bisa bernafas. Sekonyong-konyong bun cuceng berteriak tajam seperti orang menangis, Anak Tiong, ai, anak Tiong, tentu kau kesepian di dunia fana itu. Biarlah ayahmu mencarikan seorang gadis manis untuk temanmu. Nah, ini dia Su Ang Ing, lekas kau menyusul anakku saja. Dengan teriakan melengking tajam memekat telinga mendadak bun cuceng menubruk maju, pedangnya menyambit dan tangan memukul, krek, cambuk Su Ang Ing tertabas kutungi sebagian. Kim Tiok Liu terkejut melihat Su Ang Ing terancam, cepat ia mengadang di depannya tapi pukulan bun cuceng yang dasyat membuat hiantiat pokiam kim tiok liu tak bisa berkutik sama sekali. Mendadak bun cuceng membentak, tubuhnya berputar dan pedangnya yang lemas menyendat, hiantiat pokiam terbentur ke samping, sedang bun cuceng mengitar sampai di depan Su Ang Ing, kelima jarinya bagai kaitan terus mencengkeram ke batok kepala nona itu. Karena berhadapan, Ang Ing dapat melihat muka bun cuceng yang kejang beringas menakutkan, keruan ia menjerit kaget. Melihat Ang Ing terancam bahaya tanpa pikir lagi Kong Sun Hang lantas melangkah maju, tapi baru saja kakinya bergerak, tiba-tiba terasa seorang mendahului melesat ke depan. Ternyata dengan kecepatan luar biasa Kang He Tian sudah berdiri di depan bun cuceng. Sebaliknya Kim Tio Kliu dan Su Ang Ing bergan dengan tangan sempat melompat keluar lingkaran tenaga pukulan bun cuceng yang hebat. Dengan kira bagaimana Kang He Tian menolong Ang Ing, sampai Kong Sun Hang pun tidak dapat melihat jelas. Diam-diam ia merasa malu sendiri dan mengakui Kang He Tian. Memang tidak bemama kosong sebagai jago nomor satu di dunia ini. Dalam pada itu bun cuceng sedang mendelik pada Kang He Tian, katanya dengan suara setengah sinting, Aku kenal kau, kau Kang He Tian. Gurumu tidak berada di sini, orang bilang ilmu silatmu nomor satu. Apa kau berani bertanding dengan akur? Ilmu silat tidak kenal nomor satu, demikian sering dikatakan guruku walaupun beliau sudah menjelajahi seluruh jaga tanpa tandingan, sahut He Tian. Hahaha, siapa bilang tiada ilmu silat nomor satu? Ini, aku inilah nomor satu. Kau takut padaku bukan? Hektometer, biarpun kau takut juga akan kuhajar kau. Kau telah membunuh puteraku, aku harus menuntut balas kata bun cuceng dalam keadaan kurang waras, siapapun yang ditemuinya sekarang semuanya dianggap sebagai musuh pembunuh anaknya. Dengan tenang Kang He Tian menjawab, aku tidak takut padamu, tapi aku pun tidak ingin membunuh kau. Kau tidak membunuh aku, akulah yang akan membunuh kau seru bun cuceng. Seret segera pedangnya menusuk. Tapi mendadak terdengar ering yang keras, tau-tau pedang lemas bun cuceng itu menjelat ke udara. Sungguh tenaga jari yang mahasakti Kong Sun Hang berseru memuji. Kau punya ilmu sakti, aku pun punya ilmu sakti teriak bun cuceng tak mau kalah. Tanpa menghiraukan pedangnya yang terpental itu, kedua telapak tangannya lantas menyodok ke depan, dalam lingkaran seluas beberapa meter seketika bergemuruh dengan batu pasir bertaburan. Rupanya inilah himpunan segenap tenaga sakti Sam Xiang Xin Kang Yang. Dikerahkan untuk menghadapi Kang Hei Tian yang dianggapnya musuh paling tangguh. Namun Kang Hei Tian tetap berdiri tanpa bergerak. Terdengar suara berak, empat tangan beradu dan seperti melengket. Hanya sebentar saja bun cuceng merasa telapak tangannya seperti kena ditusuk oleh cerum sehingga hawa mumi dalam tubuhnya merembes keluar melalui lubang tusukan itu. Seketika ia lemas lung lay laksana balon gembes, melongo dan lesu ia memandang Kang Hei Tian. Tapi aneh juga meski hawa muminya terus bocor keluar, tapi pikirannya menjadi makin cemih. Sampai akhirnya ia sudah tidak bertenaga lagi, maka pikirannya menjadi sadar pula seluruhnya. Meskipun badannya lemas, namun rasanya segar malah. Dengan pelahan Kang Hei Tian berkata kau kematian seorang anak, lantas kemana-mana hendak menuntut balas. Padahal orang yang dibunuh kalian ayah dan anak entah berapa banyaknya jika semua orang juga menuntut balas padamu lantas bagaimana. Buntu ceng tahu ilmu silatnya sendiri sudah dipunahkan oleh Kang Hei Tian, kata-kata Kang Hei Tian itu seakan-akan kempelangan keras di atas kepalanya. Tanpa terasa ia manggut-manggut, katanya dengan menghela nafas, benar aku tak bisa melawan kau, bolehlah kau bunuh saja diriku. Buat apa aku membunuh kau, asal kau mau kembali ke jalan yang benar, selanjutnya kau masih dapat menjadi orang baik, kata Kang Hei Tian. Kini aku sudah mirip orang cacat, apa gunanya hidup di dunia ini, kata Bun Cuceng dengan putus asa. Tidak, meski Sam Xiang Xin Kangmu sudah lenyap, paling sedikit kau masih dapat mengajarkan ilmu itu kepada angkatan yang akan datang, ujar Hei Tian. Kiranya Kang Hei Tian telah memunahkan ilmu silat Bun Cuceng, akan tetapi juga telah menyembuhkan penyakit Chow Hwe Ejipmo dan merenggutnya dari malaikat tel maut. Sebagai seorang tokoh, Bun Cuceng cukup sadar apa artinya penyakit Chow Hwe Ejipmo itu, kini dia dapat ditolong oleh Kang Hei Tian, sekalipun ilmu silatnya meski dikorbankan juga rela dia. Setelah jernih kembali pikirannya, timbul juga semangatnya untuk hidup terus, dengan wajah merah ia mengaturkan terima kasih kepada Kang Hei Tian. Apa yang kulakukan sekarang adalah sama seperti guruku terhadap pamanmu dahulu, semoga Bun Sian Sing dapat memahami maksud baik guruku itu, ujar Hei Tian. Terima kasih atas nasihat kalian, sahut Bun Cuceng sambil melangkah pergi dengan bantuan sebatang kayu. Dengan tertawa kemudian Kong Sun Hang berkata Kang Tai Hiap, aku sangat kagum atas kebijaksanaanmu, bukan saja penyakit badaniah Bun Cuceng telah kau sembuhkan, bahkan penyakit rohaniahnya juga kau sembuhkan, semoga dia benar-benar sembuh. Dalam pada itu Kim Tio Kliw dan Su Ang Ing mendekati Kong Sun Hang dan memberi salam hormat. Ketika Kim Tio Kliw mengawasi Lelem Sing, pemuda itu tampak masih bahu-membahu dengan Kong Sun Yan, keadaan sangat menguntungkan mereka kemenangan sudah pasti. Maka dengan tertawa ia pun berkata, tampaknya selekasnya bangsa tua Yang Gau itu pun akan mengalami nasib seperti Bun Tuceng. Cuma ada sesuatu yang mengherankan, mengapa begundalnya dan anggota Tian Mo Kau tiada nampak seorang pun? Padahal sudah cukup lama kita berada di sini? Hal ini segera akan kau ketahui, ujar Kong Sun Hang. Mendadak terdengar Su Ang Ing menjerit khawatir, celaka. Kim Tio Kliw terkejut, ketika ia berpaling, dilihatnya Yang Gau sedang meloncat ke atas, kedua tangannya dihantamkan kace atas kepala Kong Sun Yan, inilah serangan yang hebat dan bila perlu siap gugur bersama lawan. Kiranya Yang Gau tidak percaya Kong Sun Yan dan Lam Sing mau mengampuni jiwanya karena itu ia menjadi nekat dan melancarkan serangan maut. Tapi perhitungannya meleset, Le Lam Sing tidak kalah cepatnya juga menubruk maju. Terdengarlah suara jeritan seram, dua larik sinar melayang ke udara Kong Sun Yan melompat jauh ke samping, sebaliknya Yang Gau menggeletak di atas tanah dengan muka berlumuran darah. Rupanya pada saat kedua tangan Yang Gau memukul tadi, Lok Yong Hiat di telapak tangannya sempat ditusuk oleh Le Lam Sing, tenaga pukulan Yang Gau dapat menggetarkan pedang Kong Sun Yan sehingga terpental, tapi hawa murninya juga bocor keluar melalui Hiat Su telapak tangan yang berlubang itu, tenaganya habis, maka Kong Sun Yan yang terkena pukulan tidak cedera apa-apa sebaliknya sekilas pada detik pedang Kong Sun Yan akan terpental tadi, ujung pedang menggores muka Yang Gau dan membutai sebelah matanya. Cepat Kong Sun Hang memburu maju dan memegangi puterinya melihat Kong Sun Yan tidak terluka apa-apa barulah ia merasa lega. Le Lam Sing lantas mendamprat, bangsat keparat, maksudku hendak mengampuni jiwamu, kenapa kau begini keji? Sementara itu Yang Gau telah merangkak bangun, katanya Kong Sun Tocu, apa yang telah kau ucapkan tetap berlaku tidak? Sebelum bertarung tadi Kong Sun Hang hanya memberi pesan agar Le Lam Sing dan puterinya memunahkan ilmu silat Yang Gau dan tidak menyatakan mencabut jiwanya. Maka Kong Sun Hang menjawab, apa yang telah kukatakan sudah tentu tetap berlaku. Baiklah, bangsat tua macam kau rasanya selanjutnya juga tak bisa main gila lagi, ujar Le Lam Sing sambil menyimpan kembali pedangnya. Seperti Buntu Ceng tadi, dengan menjemput sepotong kayu sebagai tongkat, lalu Yang Gau bermaksud mengeluyur pergi. Mendadak Kong Sun Hang membentaknya nanti dulu. Keruan Yang Gau terkejut, katanya, Kong Sun Tocu ucapanmu bisa dipercaya tidak? Hektometer, apa yang kau takutkan? Sekali aku sudah menyatakan takkan mancabut nyawamu, andaikan kau menyembah padaku dan minta aku membunuh kau juga aku tak sudi, kata Kong Sun Hang. Tapi kau tidak boleh pergi begitu saja, urusan Tian Mo kau belum lagi beres, tidak sedikit teman-teman yang kau undang sebagai bala bantuanmu, masakah sama sekali kau tidak memberikan sesuatu pertanggung jawaban? Benar, biar tampangnya diketahui dan supaya begundalnya mengetahui bagaimana akhir riwayatnya, ujar Kong Sun Yan dengan tertawa. Yang Gau menjadi malu, ia pikir daripada dihina ada lebih baik mati saja tadi. Tapi lantas terpikir olehnya Siulo Imsat Kangnya yang ampuh itu masih dapat diturunkan kepada murid keponakannya, andaikan angkatan ini tidak dapat menuntut balas toh masih ada angkatan berikutnya. Dasar jiwanya memang lebih licin daripada Buntu Cheng, maka ia pura-pura menuruti segala perintah Kong Sun Hang. Begitulah mereka lantas mengiring Yang Gau ke atas gunung, setelah melintasi sebuah tanjakan, terdengarlah suara hiruk-pikuk yang ramai. Agaknya di situ ada dua kelompok sedang bertanding. Baru sekarang Kong Sun Yan tahu, katanya ayah, kiranya kau tidak datang sendiri. Rupanya sebagian jago dan anak buah anggeng HWE ikut datang bersama ketua mereka. Nona Su, kata Kong Sun Hang kepada anggeng. Lihupang Chu kalian juga datang dengan anak buahnya. Berita mereka sungguh sangat cepat, belum lagi aku mengirim kabar kesana mereka sudah mengetahui engkau dan Kim Xiao Hiap datang ke Chileisan sini. Pantas anak buah yang Gau tidak seorang pun yang datang membantu pemimpinnya kiranya dicegat oleh teman-teman kita kata Kong Sun Yan. Jadi Litun juga datang seru anggeng dengan girang. Ya dia datang bersama istrinya pula sahut Kong Sun Hang. Litun memang cerdik dan pintar, tentu dia sudah dapat menduga Tian Mokau Chu gadungan itu dan yakin kita pasti datang ke sini buat menyelidiki perkaranya, kata Kim Tiok Liu. Litun paling mahir mengobati racun orang Tian Mokau, kedatangannya sungguh sangat kebetulan. Pengah bicara mereka sudah sampai di atas gunung, orang-orang kedua pihak juga sudah melihat kedatangan mereka. Kelihatan tiga yang Chu Ang Eng Hwe, yaitu Chok Hian, Chin Tiong dan Cheng Wan hadir semua di situ, Litun sedang berbicara dengan seorang tua pihak lawan. Malahan Kim Tiok Liu dapat mengenali di antara hadirin itu ada pula tokoh-tokoh dari berbagai perkumpulan Kang O, malahan. Beberapa orang yang pernah bertemu di Hoasan juga tampak berada di antara orang-orang Tian Mokau. Begundal Yang Gau menjadi terkejut ketika melihat Seng pemimpin di giring datang dalam keadaan konyol, orang-orang Tian Mokau juga terkejut dan heran melihat kedatangan Lelem Sing. Maka berkatalah Litun dengan bergelak tertawa nah itu dia inilah kau Chu kalian yang tulen, sekarang kalian percaya tidak dengan omonganku. Orang tua yang bicara dengan Litun tadi termasuk orang lama Tian Mokau dan sangat setia kepada ayah Bunda Lelem Sing, cuma dia belum pernah mengenal Lelem Sing. Sekarang melihat wajah Lelem Sing yang rada-rada mirip dengan kacu gadungan mereka ia menjadi ragu-ragu dan bingung, bagaimana urusan yang sebenarnya ini? Mungkin kau adalah yang cu-tiong de je itong, hancing red bukan? Ayah sering menyebut dirimu karena beliau pernah kau gendong pulang waktu mengalami cedera di daerah eklem dahulu, kata Lelem Sing. Peristiwa di masa lampau itu tidak pernah diketahui orang lain, kedudukan hancing tiat di dalam Tian Mokau juga cuma diketahui beberapa orang lama saja, maka dengan kejut-kejut girang hancing tat menjawab, ah, kiranya engkau benar-benar tuan muda. Jika demikian, jadi kau Chu itu adalah palsu. Lelem Sing mengangguk katanya, Ya, semuanya ini adalah tipu muslihat yang diatur yang kau, sekarang yayarlah dia sendiri yang bicara kepada kalian. Terpaksa yang kau menguraikan apa yang telah dikerjakannya selama ini di hadapan orang banyak. Dalam pada itu Lelem Sing dan hancing tat memasuki ruangan dalam Tian Mokau dan menyeret keluar kau Chu gadungan yang saat itu sudah megap-megap hampir mati. Dengan keterangan yang kau sendiri ditambah bukti hidup yang ada, maka jelaslah duduknya perkara yang sebenarnya. Banyak orang lantas mencaci maki yang kau dan mengalihkan segala dosa kepadanya dengan harapan begundalnya itu bisa diampuni. Hahaha. Yang kami hukum hanya biang keladinya dan tidak pengikutnya, yang perlu bila kalian ada yang berbuat jahat hendaklah selanjutnya memperbaiki diri, kalau tidak, pada suatu saat kalian tentu akan menerima ganjaran setimpal, seru Kong San Hong. Nah, sekarang bolehlah kalian pergi. Keruan tanpa disuruh kedua kalinya, serem tak orang-orang itu bubar, hanya tertinggal anggota Tian Mokau saja yang masih berada di situ. Tiba-tiba Su Anging merasa kehilangan Kim Tio Kliu yang tadi berada di sebelahnya, sekarang entah pergi ke manalah coba menoleh ke sana sini juga tidak nampak Kim Tio Kliu berada di antara orang banyak. Dalam pada itu Kong Sun Hang membubarkan pula begundal yang gau, lalu katanya, Lai Kong Chu, tentang orang-orang Tian Mokau ku serahkan padamu sendiri. Dengan suara lantang honcing tat lantas berseru, kau cu muda, kembalinya kami kecil leisan sini adalah karena ingin mendukung engkau, tak taunya kami telah tertipu oleh tua bangka yang go. Sekarang segala sesuatu sudah menjadi jelas, adalah tugasmu untuk menduduki kembali jabatan kau cu dan mengembangkan agama kita. Serentak beratus-ratus anggota Tian Mokau yang lain bersorak mendukung. Banyak terima kasih atas maksud baik kalian, kata Lemsing. Tapi hendaklah kalian mendengarkan keteranganku. 20 tahun yang lalu ayahku telah membubarkan agama ini atas anjuran Kim Tai Hiap, buat apa sekarang kita mesti membangun kembali. Pula usiaku terlalu muda kepandaianku rendah, tidak sesuai untuk menjadi kau cu kalian. Lain dulu lain sekarang, kata Honcing Tat. Dahulu agama kita dibubarkan lantaran terlalu banyak kemasukan golongan-golongan jahat. Sekarang sebagian besar orang demikian sudah mati atau kabur, maka sisa-sisa seperti kami ini sengaja pulang mengabdi kepada kau cu muda. Bukan tiada sama sekali orang jahat di antara kami, tapi sedikitnya yang baik lebih banyak daripada yang jahat, maka janganlah kau cu muda mengecewakan harapan mereka ini. Lai Lemsing merasa serba susah, katanya kemudian, aku ada suatu usul, hendaklah kalian pikirkan dahulu. Sekarang Ang Eng Hwe dan Liok Hapang adalah dua organisasi terbesar di dunia Kongo dan tidak perlu disangsikan cita-cita perjuangan mereka. Maka kalau kalian ada maksud berjuang lagi, ku kira lebih baik kalian masuk saja dalam kedua perkumpulan tadi daripada mendirikan cabang lain? Karena Lai Lemsing tetap menolak menjadi kau cu baru mereka, usulnya juga masuk di akal, maka sesudah berunding Hong Ching Tat dan kawan-kawan menyatakan setuju. Beramai-ramai Hong Ching Tat dan anak buahnya lantas meminta semua orang masuk lagi ke ruang pendopo Tian Mo Kau untuk sekadar diadakan perjamuan. Ketika Su Ang Ing bermaksud pergi mencari Kim Tio Kliu, tiba-tiba datang beberapa orang memberi hormat padanya kiranya adalah San Pek Siu dan kawan-kawannya, yaitu orang-orang yang pernah dijumpai dahulu di atas Hoa San. San Pek Siu berkata, tempoh hari kami mendengar Nonasu dan Kim Xiao Hiap akan datang ke sini membikin perhitungan dengan kacu gadungan itu, padahal kami biasanya tunduk di bawah Liok Hapang. Sekarang Nonasu yang menjadi pangcu, sudah tentu kami ingin datang memberi semangat sekalipun tidak bisa memberi bantuan apa-apa, selain itu tempoh hari Nonasu pernah menyatakan seorang lihu pangcu kalian mahir memunahkan racun Tian Mo Kau, kini keadaan pangcu kami sudah payah, terpaksa kami usung kemari dan Mohon Nonasu Sudi mengizinkan lihu pangcu mengobati pangcu kami. Rupanya kedatangan San Pek Siu dan kawan-kawannya itu yang utama adalah minta pengobatan, sudah tentu Su Ang Ing dengan suka hati memenuhi keinginan mereka, segera ia bertanya, di mana pangcu kalian sekarang? Berkat bantuan Hon Lo Chiampu dari Tian Mo Kau tadi, sekarang pangcu kami dibaringkan di kamar tidur, tutur Su Pek Siu. Su Ang Ing lantas memanggil Li Tun dan memperkenalkan mereka serta menguraikan apa maksudnya, sudah tentu Li Tun mengiakan dengan senang hati. Ku bantu kau, Li To Ako, Seru Lam Sing. San Pek Siu dan lain-lain sekarang sudah mengetahui Lam Sing adalah puteratian Mo Kau Chu yang sebenarnya di masa lalu, mereka menduga kepandainya mengobati racun tentu lebih mahir daripada Li Tun, maka mereka menjadi girang. Ketika bicara mengenai kejadian tempoh hari, orang-orang itu lantas menanyakan Kim Tio Kliu. Baru sekarang Ang Ing ingat lagi akan diri pemuda itu, katanya, ya, aku pun sedang mencari dia, entah kemana dia pergi, tadi masih berada di sini. Sementara itu hari sudah menjelang petang, melihat Seng Sute masih belum pulang, Kang Herian merasa sangsi juga, segera bersama Su Ang Ing keluar mencari, San Pek Siu dan lain-lain juga ikut keluar bantu mencari Kim Tio Kliu. Sesungguhnya kemanakah perginya Kim Tio Kliu? Kiranya dia telah menemukan seorang yang dikenalnya di antara begundal-begundal yang go itu, dia bukan lain daripada Hang Teje Uchiao, ayah Hang Biao Siang. Hati Kim Tio Kliu tergerak, teringat olehnya urusan perjodohan Chin Go An Ko dan Hang Biao Siang yang belum ada. Penyelesaian secara resmi itu, kedatangan Hang Teje Uchiao menjadi sangat kebetulan baginya. Sebaliknya ia pun sangsi, jangan-jangan Hang Teje Uchiao datang dengan tugas rahasia tertentu mengingat dia adalah bekas anak buah Set Ho Ting. Waktu itu Hang Teje Uchiao sudah pergi jauh, tanpa memberi tahu siapa-siapa termasuk Su Ang Ing, segera Kim Tio Kliu menyusul ke sana. Dengan ginkangnya yang tinggi, tidak terlalu usah baginya untuk memburu Hang Teje Uchiao. Setelah melintasi suatu pengkalan bukit, dilihatnya Hang Jujiao sedang berjalan bersama dua orang dan tampaknya seang asik bicara dengan pelahan. Padahal anak buah yang gau abur semua ke bawah gunung, hanya tiga orang ini yang mi ambil jalan ke belakang gunung agaknya tidak ingin bercam dengan orang banyak. Diam-diam Kim Tio Kliu mendekati mereka dengan gin ge yang tinggi, setiba di belakang Hang Teje Uchiao, dengan terwa ia mengulur tangan buat menabok pundaknya sambil migur, Hei, kau masih ingat padaku tidak? Tabokan Kim Tio Kliu itu sudah diperhinukan, tak peduli Hang Teje Uchiao berkelit ke sebelah manapun sukar menghindar akan tertutup hiat sonnya oleh Kim Tio Kliu. Ternyata Kim Tio Kliu juga salah hitung, sama sekali ia tidak memikirkan kedua teman Hang Teje Uchiao itu, maka ketika tangannya sudah bergerak menabok mendadak laki-laki sebelah kanan Hang Teje Uchiao menjengek, hektometer, bocah si Kim, terlalu iurang ajar kau. Kong Sim Hang saja tidak berani mengusik kami, tapi kau malah berani mencegat kepergian kami. Baiklah, akan ku coba, apakah pandayanmu sehingga berani kau main gila padaku? Ketika kedua tangan beradu, Kim Tio Kliu merasa tangannya panas seperti terbakar, keruan ia kaget, sebaliknya orang itu sambil bicara, tapi tenaganya tak berkurang, beberapa kali Kim Tio Kliu menggunakan macam-macam gaya. Pukulan dan tetap sukar melepaskan diri dari serangan lawan. Namun begitu Kim Tio Kliu juga sudah mengetahui di mana letak kekuatan lawan, mendadak terdengar keres satu kali, jari Kim Tio Kliu tepat minyelentik lo Kiong Hiat di telapak tangan orang itu. Walaupun bukan titik lemah Hiat Su yang diselentik oleh Kim Tio Kliu, tapi tergetar juga orang itu dan cepat menarik kembali pukulannya. Hektometer, ku kira siapa, tak taunya adalah jago yang pernah keok di tangan Tiong Pang Chu. Kiranya orang ini adalah Aoyang Kian, putra Aoyang Pek Kho yang terkenal dengan pukulan sakti Louis Sin Chiang. Tapi ketika kepergok Tiong Tiang Tong, ketua Kepang, di puncak Hoasan dahulu, ilmu silatau yang Pek Kho telah dipunahkan oleh Tiong Tiang Tong. Tiga tahun yang lalu Aoyang Kian juga kebetulan bertemu Tiong Tiang Tong di Lareng Cilesan, dalam suatu pertempuran sengit, Aoyang Kian tidak mampu membalas sakit hati ayahnya, sebaliknya ia pun keok. Kejadian itu disaksikan oleh Kim Tio Kliu tak kala dia mencari Chin Go An Kuo ke rumah Hang Teje U Chiao sebagaimana diceritakan pada awal cerita ini. Begitulah Aoyang Kian menjadi gusar karena olok-olok Kim Tio Kliu tadi, jengitnya, bagus, biarlah kau coba-coba lagi Louis Sin Chiang Ku. Segera Aoyang Kian melancarkan pukulan lebih dasyat lagi sehingga hawa panas memancar dengan hebat. Kim Tio Kliu menghindari aduk pukulan lagi, ia menggunakan Tian Lo Po Hoat untuk melayani lawan, begitu ada kesempatan baru ia balas menyerang. Bicara tentang kepandayan sejati, Kim Tio Kliu tidak dibawah Aoyang Kian, soalnya tadi dia baru bertempur sengit melawan Buntu Cheng, sekarang tenaga belum pulih seluruhnya. Sebaliknya Aoyang Kian habis melatih diri selama 3 tahun hingga kekuatannya jauh lebih tangguh daripada melawan Tiong Tiang Tong dahulu. Maka selang tak lama Kim Tio Kliu sudah mandi keringat, rasanya seperti dipanggang oleh hawa panas yang terpancar dari puluhan lawan. Dalam pada itu Hang Teje Uchiao yang mengikuti pertarungan mereka di samping tampaknya rada gelisah. Heran juga Kim Tio Kliu melihat Hang Teje Uchiao tidak kabur. Selain Hang Teje Uchiao, yang ikut menonton di samping masih ada seorang lagi, yaitu seorang laki-laki setengah umur berdandan sebagai seorang susing, pelajar, dengan memegang kipas, sikapnya gagah. Setelah menonton sebentar, tiba-tiba orang itu berkata, wah, panas benar. Selama tahu Yang Heng, kau punya Louis Sinci yang sudah berhasil diakinkan bahkan jauh lebih hebat daripada mendiang ayahmu. Rupanya Ao Yang Kian menjadi senang oleh pujian itu, sahurnya dengan gelak tertawa, ah, sedikit kepandaianku ini masakah ada harganya untuk dipuji Boheng dengan ilmu silat Huxiang Tu yang termasuhur itu, hanya untuk dipakai melayani bocah ini rasanya jauh daripada cukup. Ilmu silat Huxiang Tu dimulai dari Kiyu Sik Hik di zaman dinasti Tong. Kiyu Sik Hik, diturunkan kepada Boh Jong Long yang sangat terkenal pula pada zaman Hong Kong D.J.I. dan Tiat Molek tapi setelah turun-temurun sejak dinasti Song, Go An, Beng dan Qing, entah mulai kapan ilmu silat aliran Huxiang Tu itu sudah tak terdengar lagi. Beberapa tahun yang lampau Kim Sih juga pernah mendatangi pulau itu untuk mencari keturunan keluarga Boh, tapi juga tidak bertemu. Dalam batin Kim Tio Kliu berpikir, Kiyu Sik Hik dan Boh Jong Long adalah pendekar-pendekar besar pada zaman dahulu, bila mana orang ini adalah keturunan mereka, kenapa? Dia tidak bergaul dengan kaum ksatria yang baik, sebaliknya berkumpul dengan golongan siapai. Setelah memuji Aoyang Kian, tiba-tiba orang tadi memuji Kim Tio Kliu pula, katanya, puteranya begini, dapatlah diketahui bapaknya. Setiap orang mengatakan ilmu silat Kim Sih nomor satu di dunia ini, tampaknya memang tidak bernama kosong. Engkoh cilik ini pun tidak malu sebagai putera Kim Tai Hyap. Aoyang Kian menjadi panas. Ia tidak buka suara, tapi menyerang lebih gencar. Penaga Kim Tio Kliu belum pulih seluruhnya, walaupun bermandik ringat namun dia masih cukup kuat untuk bertahan. Sambil menggoyang-goyang kipasnya, laki-laki Siboh tadi berkata pula, kabarnya ilmu pedang Kim Sih memetik inti sari dari berbagai aliran lain, sedangkan Hyantiat Pokiam juga raja daripada semua senjata. Kenapa engkoh cilik ini tak mau? Menggunakan pedang? Dengan gusar mendadak Aoyang Kian menghentikan pukulannya dan berkata, Baiklah kau keluarkan pedangmu, Kim Tio Kliu. Sebenarnya kalau Kim Tio Kliu mau menggunakan Hyantiat Pokiam, maka dapat dipastikan dia takkan terkalahkan, tapi dia justru kepala batu. Orang Siboh mengingatkan dia memakai pedang, dia berbalik tidak sudi. Maka ketika Aoyang Kian menarik pukulannya, ia justru menyerang dengan pukulannya sambil membentak, terima seranganku ini. Suruh kau memakai pedang, apakah kau tuli teriak Aoyang Kian dengan gusar? Tanpa menggunakan Hyantiat Pokiam juga aku sanggup melayani kau, pendek kata apa yang kau gunakan aku pun. Menggunakan dengan kera yang sama, aku tidak sudi mengambil keuntungan atas dirimu sahut Tio Kliu. Ilmu pukulan Kim Tio Kliu secepat kilat dan sukar diraba, karena didahului, Aoyang Kian malah menjadi kebuakan menangkisnya, terpaksa ia melayani dengan penuh perhatian. Sungguh gemasnya tak terkatakan, kalau bisa sekali hantam ia ingin memampuskan Kim Tio Kliu. Tapi lantara naik darah itulah ia berbalik kena didesak sampai belasan jurus oleh Kim Tio Kliu. Laki-laki si boh tadi geleng-geleng kepala lagi dan mengakui kebandelan Kim Tio Kliu. Ia tahu bila pertarungan begitu diteruskan, walaupun Kim Tio Kliu bisa memberondong serangan lebih dulu, tapi lama-lama tentu tidak tahan. Dalam keadaan belum ada ketentuan itu, tiba-tiba berkumandang suara seorang tua berkata, Aoyang Kian, marilah kita coba-coba lagi, ingin kulihat apakah selama tiga tahun ini kepandainmu sudah bertambah maju atau tidak? Kiranya yang muncul ini adalah Tiong Tiong Tong, tokoh utama Kepang. Dengan tertawa Kim Tio Kliu menyambut, Tio Kpang Cu, aku hanya main-main saja dengan dia, belum lagi menentukan unggul atau asor. Hahaha, Kim Iaute, apakah kau khawatir beberapa kerat tulangku yang sudah lapuk ini tidak tahan pukul? Ah, tidak apa, aku justru ingin melemaskan otot, silakan menonton di samping saja. Kim Laute, seru Tiong Tiong Tong dengan tertawa sambil melompat ke depan Aoyang Kian, lalu berkata pula, kau sudah berkelahi lebih dulu, tapi umurku lebih tua darimu, tentunya kau takkan mengatakan aku menarik keuntungan darimu. Aoyang Kian tahu bila Kim Tio Kliu memakai hiantiat pokiam tentu dirinya tak bisa menang kalau sekarang si pengemis tua bangka yang sebelah kakinya sudah diambang. Liang kubur ini mau maju, mustahil sekarang dirinya bisa dikalahkan seperti dahulu. Yakin akan kemampuannya sendiri, dengan nada dingin Aoyang Kian lantas berkata, pengemis tua, jika kau sendiri yang ingin mencari mampus, terpaksa aku sempurnakan kau. Cuma aku tidak ingin mencabut nyawamu, kau pernah menghancurkan ilmu silatayahku, maka aku hanya akan menuntut balas dengan kera yang sama saja. Haha, aku sendiri memang sudah bosan hidup? Maka boleh kau berbuat sesukamu, hanya saja siapa yang kecundang mesti tunggu dan lihat nanti, ujar Tiong Tiong Tong tertawa. Kim Tio Kliu cukup kenal watak si pengemis tua yang kepala batu itu, apalagi dia bicara dengan penuh keyakinan, terpaksa Tio Kliu mengalah. Dalam pada itu Aoyang Kian sudah mulai menyerang dengan pukulan-pukulan dasyat, namun Tiong 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 Tong melayani dengan senaknya. Ketika kedua tangan beradu, mau tak mau kedua orang sama-sama terkejut. Tadinya Aoyang Kian mengira Tiong Tong sudah tua bangka, tak terduga tenaga pukulan pengemis tua itu ternyata sangat lunak sehingga tenaga pukulan sendiri tidak dapat memancarkan kekuatannya, baru sekarang ia tahu Tiong Tiong Tong tua-tua keladi, makin tua makin sakti, luekannya jauh lebih liai daripada tiga tahun yang lalu. Sebaliknya Tiong Tiong Tong juga terkejut dan mengakui kepandayan Aoyang Kian sudah jauh lebih maju daripada dulu. Mungkin sekarang dirinya akan sukar mengalahkan dia. Kim Tio Kliu tidak tahu Tiong 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 Tong telah menggunakan segenap kekuatannya, ia merasa kagum melihat Kera bertempur pengemis tua itu yang senaknya saja, maka ia tidak merasa khawatir lagi bagi Tiong 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 Tong. Dilihatnya Hang Teje Uqiao sedang memandang ke arahnya seperti ingin bicara apa-apa padanya. Selagi Tio Kliu bermaksud mendekati dan mengajak bicara, tiba-tiba laki-laki Siboh tadi telah berada di depannya. Karena bermaksud berkenalan dengan dia, segera Tio Kliu mendahului memberi salam dan berkata, kepandayan Tiong Sungguh Hamad Tinggi, si Easy Outa teramat kagum, entah ada petunjuk apakah? Ah, hanya bicara saja kan gampang, kalau bertempur sungguhan mungkin aku bukan tandinganmu, sahut orang Siboh itu. Entah Kim Lauta masih berminat buat melemaskan otot lagi dengan aku atau tidak? Kim Tio Kliu melenggong, baru sekarang ia tahu bahwa orang ternyata ingin menjajalnya, Diam-diam ia mendongkol. Dasar sifat Teokliu memang angkuh, meski sekarang dia cukup lelah tapi ia tidak mau dipandang rendah, segera ia menjawab, sudah lama ku dengar ilmu silat hus yang tu tiada bandingannya, kalau sekarang ada kesempatan buat membuktikannya, kebetulan bagiku bila Tuon Sudi memberi petunjuk sejurus dua. Kim Xiao Hiap tidak perlu sungkan, yang jelas ayahmu terkenal sebagai tokoh nomor satu pada zaman ini, maka secara sembrono aku ingin berkenalan dengan Kiam Hoat keluargamu yang termasuhur itu, sahut orang Shibo. Teokliu menduga kepandayan orang ini tentu jauh di atas Sao Yang Kian, maka tanpa sungkan ia lantas mengeluarkan Hyantiat Poh Hiam, katanya, jika begitu terpaksa aku menurut saja, silakan keluarkan senjata. Orang Shibo itu menggoyang-goyang kipasnya dan berkata, Kim Xiao Hiap sudah bertempur dua babak, sedangkan kita hanya sekadar belajar kenal saja, maka aku tidak boleh mengambil keuntungan darimu. Biarlah aku memakai kipas mi menyambut beberapa jurusmu, harap Kim Xiao Hiap jangan salah paham dengan maksudku. Semula Kim Teokliu memang mendongkol karena merasa dihina, tapi orang sudah mendahului bicara demikian, terpaksa ia tidak bisa menolak, katanya, baik, silakan mulai. Tamu harus menghormati tuan rumah, silakan Kim Xiao Hiap lebih dulu, sahut orang Shibo. Watak Kim Teokliu memang tidak suka bertele-tele, segera ia mendahului menusuk ke depan, cepat orang itu menggunakan kipasnya untuk menekan batang pedang sehingga Hyantiat Poh Kiam yang beratnya ratusan kati itu tertolak ke samping. Kim Teokliu terkejut, segera ia mengganti serangan, pedang berputar terus menahas pergelangan lawan. Bagus seru orang itu sambil mengegaus, kipasnya lantas menusuk ihgi hiat di dada Kim Teokliu, ternyata yang digunakan juga satu jurus ilmu pedang yang sangat bagus. Serangan orang itu memaksa Kim Teokliu harus menyelamatkan diri lebih dulu, mau tak mau Teokliu berseru memuji kehebatan tipu serangan lawan. Diam-diam ia merasa malu pula, dirinya memakai Hyantiat Poh Kiam, tapi ternyata tidak mampu mengatasi senjata lawan yang cuma berupa sebuah kipas saja. Sebaliknya orang Shibo itu pun kagum terhadap Kim Teokliu, mestinya ia berniat mencari Kim Si Ih bertanding dengan dia, tapi sekarang putra Kim Si Ih yang diketemukan lebih dulu, putranya saja sedemikian lihai apalagi ayahnya. Begitulah kedua orang bertempur dengan hati-hati dan tidak mau kalah. Kipas orang Shibo itu dimainkan sedemikian hebat dalam bentuk macam-macam senjata tapi tetap sukar menembus pertahanan Kim Teokliu yang rapat itu. Sedang pertandingan itu berlangsung dengan seru, tiba-tiba terdengar suara seorang tua berseru, siapakah yang berani main gila di sini? Ah, kiranya Tiong Pangcu. Eh, bocah itu adalah Aoyang Kian. Menyusul suara seorang nyaring berseru, lekas kemari, Kang Tai Hiap, mungkin Teokliu bukan tandingan orang ini. Kiranya Kong Sun Hong, Su Anging dan Kang Hei Tian datang bersama. Yang menarik bagi Kong Sun Hong adalah partai Tiong Tiang Tong melawan Aoyang Kian. Dan, sebaliknya yang diperhatikan Su Anging dengan sendirinya adalah Kim Teokliu. Waktu Kong Sun Hong berpaling ke arah Kim Teokliu, ia menjadi terkejut dan berkata kepada Kang Hei Tian, siapakah orang ini? Sungguh hebat. Tampaknya umurnya baru tiga puluhan saja pada waktu aku berusia sekian mungkin aku tidak ampu menandingi dia. Kang Hei Tian juga merasa heran akan jago yang tak ikenalnya ini, katanya, entah dari aliran manakah ilmu silat orang ini, tapi tampaknya dia tidak berniat jahat. Biarlah kita menonton saja untuk menghindarkan salah paham. Kong Sun Hong mengiakan, tapi lantas berkata pula, namun Aoyang Kian itu tampaknya hendak mengadu jiwa dengan Tiong Pangcu, untuk itu kita tidak bisa tinggal diam. Hahaha mendadak Tiang Tong bergelak tertawa. Pengemis tua sedang bermain-main dengan anak kecil ini, Kong San Lao Teh, hendaklah kau jangan ikut campur. Saat itu dia sudah ratusan jurus bertempur dengan Aoyang Kian, dan keadaan kedua pihak masih sama kuat. Penaga Tiang Tong mulai surut, tetapi Louisin Chiang yang dimainkan Aoyang Kian juga sangat memakan tenaga, lama-lama ia pun merasa payah. Walaupun Kong Sun Hong dan Chiang Hei Tian hanya menonton saja, tapi Aoyang Kian yang merasa gugup melihat kedatangan mereka. Di tengah pertarungan sengit itu sekonyong-konyong Tiang Tong menggertak, pergi. Terdengar suara keras tangan beradu, Aoyang Kian mencelat pergi beberapa meter jauhnya, lalu Tiang Tong menjengek, Pergilah berlatih lagi sepuluh tahun baru mencari padaku pula, tapi sepuluh tahun kemudian mungkin pengemis tua sudah pulang ke dunia nirwana. Semoga kau bisa memahami maksud baikku ini, hendaklah-kelah kau menjadi orang baik-baik. Kiranya Tiang Tong menggunakan kun go anit kikeng untuk memecahkan Louisin Chiang musuh, walaupun ilmu Aoyang Kian tidak menjadi punah tapi untuk memulihkan ilmu pukulan Louisin Chiang itu sedikitnya diperlukan waktu sepuluh tahun. Mana Aoyang Kian berani bicara lagi, pada saat terpental tadi ia terus berjumpalitan lebih jauh, lalu melarikan diri. Melihat kekalahan Aoyang Kian itu, terdengar Hang Teji Uqiao berseru kaget sambil termangu-mangu memandangi larinya Aoyang Kian, entah apa maksudnya, agaknya dia serba susah, tapi tidak ikut berlari pergi. Kang Tai Hiap, Kong Sun Laut Teh, untung kalian datang sehingga ke para Tau Yang Kian itu ketakutan sendiri. Sesungguhnya kalau dia tidak gugup rasanya sukar untuk mengalahkannya demikian kata Tiang Tong kemudian. Pengemis tua kau benar-benar tua-tua je, makin tua makin pedas, sungguh aku sangat kagum. Kenapa kau tidak memunahkan ilmu silatnya agar tidak mendatangkan bahaya di kemudian hari kata Kong Sun Hong? Ah, jangan Kong Sun Laut Teh memoles emas di mukaku, sedangkan sebelah kakiku sudah menginjak liang kubur. Masakah aku ada harganya untuk dikagumi segala sahut Tiang Tiang Tong dengan tertawa? Tentang Aoyang Kian itu, dia hanya ingin menuntut balas bagi bapaknya pribadinya sih tidak begitu jahat. Aku sudah memunahkan ilmu silat ayahnya maka aku tidak ingin menghabisi kedua-duanya ku beri dia waktu sepuluh tahun agar ia punya kesempatan memperbaiki diri. Dalam pada itu Hang Teje Uqiao mendekat, ia memandang Tiang Tiang Tong dan Kang Hei Tian pula dengan air muka sebentar pucat sebentar merah, seperti mau bicara, tetapi tidak jadi. Eh, kiranya kau pun berada di sini, Hang Teje Uqiao, tegur Tiang Tiang Tong. Apa yang hendak kau katakan? Aku, aku ingin, ingin bicara dengan Kang Tai Hiap. Sahut Hang Teje Uqiao dengan gelagapan. Mau bicara apa lekas katakan bentak pula Tiang Tiang Tong. Karena digertak, Hang Teje Uqiao bertambah mengkeret dan sukar bicara. Pada saat itulah terdengar Suang Ing bersuara heran, ketika Kang Hiap Tian menoleh, dilihatnya Kim Tiok Iiu sedang menahas dengan pedangnya sebaliknya orang Shiboh sedang menggunakan kipasnya untuk menekan batang pedangnya dan bergeser ke samping. Kim Tiok Iiu seperti bermaksud menarik kembali pedangnya untuk berganti jurus serangan lagi, tapi pedangnya sukar ditarik, kipas orang itu pun lengket di atas pedang dan tak bisa diangkat. Begitulah kedua orang mengadul Wekang, keduanya sama-sama berdiri tegak bagai patung, lama-lama dari ubun-ubun mereka mengepulkan kabut tipis. Melihat keadaan demikian, Kang Herian berkata, baiklah, nanti sebentar lagi kau bicara, Hang Teje Uqiao. Kemudian ia memasuki kalangan pertandingan dan berkata, kalian sukar menentukan kalah dan menang, sebaiknya berhenti sampai di sini saja, sembari berkata pelahan-lahan ia menyentik sekali di atas Hyantiat Pokiam. Seketika kedua orang merasa tangan masing-masing tergetar, Hyantiat Pokiam tergeser dan kipas orang Shibbo juga dapat ditarik kembali. Kedua orang sama-sama melompat mundur. Melihat dengan sekali menyentik saja Kang Herian sudah dapat memisahkan mereka, betapapun orang Shibbo itu merasa malu dan berterima kasih, pikirnya, murid Kim Si Ih saja sudah begitu liai, berdasar kepandayan apa aku berani menantang dia? Maka cepat ia melempit kipasnya dan memberi hormat kepada Kang Herian, katanya, ilmu Kang Tai Hiap yang mahasakti sungguh sangat mengagumkan. Boh Shian Shib ini adalah ahli waris Hu Xiang Tu, Tiok Liu memberitau. Kang Herian terkejut, cepat ia membalas hormat orang dan menjawab, ilmu silat gelongan kalian sudah termasuhur sejak ribuan tahun yang lampau, kukira sudah putus turunan, tidak terdugia hari ini dapat menyaksikan kembali ilmu sakti kalian, sungguh tidak bernama kosong. Dengan bergelak tertawa Kong Sun Hang juga melangkah maju katanya, ilmu silat aliran Hu Xiang Tu muncul kembali di wilayah Tiong Goan, ini benar-benar suatu kejadian baik bagi dunia persilatan. Hanya ada sesuatu yang membingungkan aku, entah mengapa Boh Sian Sing bisa berada bersama O Yang Kian, jangan-jangan Boh Sian Sing belum tahu asal usulnya? Sekarang Kim Tiok Liu ikut bicara pula dan minta keterangan nama orang Shiboh itu. Aku bernama Boh Chong Tiu, kata orang itu. Tentang perkenalanku dengan O Yang Kian agak panjang kalau diceritakan dan ada sedikit sangkut pautnya juga dengan Kang Tai Hiap, biarlah aku mulai dulu dengan maksud tujuan kedatanganku ke Tiong Goan sini. Memangnya Kang Hei Tian dan lain-lain sangat ingin mengetahui asal usulnya, maka serentak mereka menyambut dengan gembira. Leluhurku tidak banyak menerima anak murid, demikian Boh Chong Tiu memulai. Tetapi setelah ribuan tahun lamanya, akhirnya anak muridnya terbagi juga dalam tiga cabang. Hus yang tuh sudah lama dijajah kawanan bajak, orang Jepang padai waktu itu, maka keturunan keluarga Boh kami banyak yang mengasingkan diri dan tidak berani menonjol di dunia ramai, dengan sendirinya ilmu silat keluarga kami menjadi terpendam pula, setahuku paling-paling tinggal dua-tiga bagian saja ilmu silat leluhur kami yang masih dapat dipertahankan, jago-jagonya juga dapat dihitung dengan jari. Karena tersebarnya keturunan keluarga Boh kami, maka sekarang biarpun berhadapan juga aku tidak kenal kepada sanak keluarga sendiri. Kiranya demikian, pantas ayahku tidak menemukan keturunan keluarga Boh ketika beliau mencarinya ke Hus yang tuh, pikir Kim Tio Kliu. Sementara itu Boh Chong Tio lagi meneruskan ceritanya, di antara ketiga cabang ilmu silat keluarga Boh kami, dua cabang yang lain entah tinggal di mana dan bagaimana perkembangannya sama sekali aku tidak tahu. Hanya aku mempunyai cita-cita akan menjelajahi seluruh pelosok negeri ini untuk menbari orang-orang sesama perguruan, ku harap akan dapat mengerimpun kembali ilmu silat yang telah tercecer dan memulihkannya seperti sedia kala. Kiranya dia bermaksud membuka cabang dan mendirikan aliran, besar juga ambisinya, pikir Kong Sun Hong. Aku telah mencari sesama perguruan di segena pulau-pulau pantai, walaupun tidak sama sekali gagal, tapi hasilnya juga cuma sedikit. Demikian Boh Chong Tio melanjutkan. Ku pikir setelah ribuan tahun ini, tentu ada sebagian sesama perguruan pulang ke Tionggoan, maka timbul juga pikiranku untuk datang ke sini mencari teman seperguruan. Nama gurumu, Kim Tai Hiap, yang termasuhur sudah tentu ku dengar juga. Kim Tai Hiap mempunyai pergaulan sangat luas, sebab itu pernah juga ku datang ke Pulau Kediaman Kim Tai Hiap, tapi sayang kebetulan beliau tidak berada di tempat sehingga tidak bertemu. Bilakah Boh Sian Sing mencari ayahku tanya Kim Tai Hiap, kira-kira setengah tahun yang lalu, sahut Boh Chong Tio. Lantaran tidak ketemu ayahmu, barulah timbul pikiranku untuk datang ke Tionggoan sini. Diam-diam Kim Tai Hiap membatin, ayah pernah mengatakan ingin melakukan perjalanan ke Tionggoan sini, jangan-jangan sekarang beliau sudah datang. Maka ia lantas bertanya pula, jika demikian apakah Boh Sian Sing bertemu dengan Pak Aman Ki? Apakah beliau tidak memberi tahu kemana ayahku pergi? Sungguh sayang, Ki Hiau Hong, Ki Lo Chiampo sudah meninggal dunia, di pulau itu aku tidak menemukan siapa-siapa, hanya batu nisan Ki Lo Chiampo yang dibangun ayahmu itulah yang kulihat. Hah, Ki Lo Chiampo sudah meninggal seru Tio Kliu kaget. Ki Hiau Hong adalah seorang maling sakti budiman, pada masa tua ia merasa bosan akan kehidupannya di dunia Kang Ou itu, maka ia mencari Kim Si Ih dan tinggal di pulau terpencil bersama sobat lamanya itu. Meski usia Ki Hiau Hong jauh lebih tua, tapi Kim Tio Kliu paling senang bergaul dengan dia. Teringat kepada kakek yang setiap hari diajak bermain itu, Kim Tio Kliu merasa sedih juga atas wafatnya. Karena tidak bertemu ayahmu, demikian Boh Chong Tio menyambung. Pada waktu pulang, di suatu pulau kecil yang indah permai aku memergoki seorang tokoh, meski ilmu silatnya belum tentu mampu menandingi ayahmu dan Kang Tai Hiap, tapi pergaulanku dengan dia boleh dikata pengalaman aneh. Kong Sun Hang menjadi heran, siapakah tokoh di zaman ini yang pantas dikagumi selain Kim Si Ih dan Kang Hei Tian. Sebaliknya Tiong Tiang Tong seperti teringat kepada seseorang, tiba-tiba ia berseru, Hi, apakah orang kosan yang kau ketemukan itu siap? Benar, sahut Boh Chong Tio. Beliau siap bernama Tiong Siao. Oh, kiranya dia, baru sekarang Kong Sun Hang maklum. Seperti diketahui, Yap Tiong Siao adalah putra mahkota sebuah kerajaan kecil di daerah barat, Tibet. Dia sengaja menyerahkan takhta kepada adiknya, lalu menyingkir keluar lautan. Kok Tiong Lian, istri Kang Hei Tian adalah adik perempuan Yap Tiong Siao, Yap Bo Hoa, murid utama Kang Hei Tian juga putra Yap Tiong Siao. Selama tiga hari aku bertukar pikiran tentang ilmu silat dengan Yap Tocu di sana ketika beliau mengetahui aku akan pulang ke daratan, aku diminta melakukan dua hal. Pertama disuruh menyambangi Kang Tai Hiap yang dikatakan sebagai iparnya. Ku dengar Yap Tocu aku mau pulang kemari, entah mengapa sampai sekarang dia belum datang, ujar Hei Tian dengan Girang. Beliau sekarang lagi asik meyakinkan pan Yap Chiang Hoat yang paling tinggi, setelah selesai barulah beliau berangkat, kata Boh Chong Tiu. Dan urusan kedua persan Yap Tocu itu adalah permintaan Nyonya Yap Tocu. Nyonya Yap ingin mengetahui berita sanak keluarganya makanya aku mencari Ouyang Kian. Isteri Yap Tiong Siao, Ouyang Wan, adalah keponakan Ouyang Pek Ho, jadi terhitung kakak perempuan Ouyang Kian. Waktu Ouyang Wan menikah, Ouyang Kian sendiri masih ingusan. Lantaran perjodohan Yap Tiong Siao dan Ouyang Wan terjadi di luar izin orang tua mereka boleh dikala putus hubungan dengan keluarga Ouyang, maka tidak heran jika Ouyang Wan ingin sekali mengetahui seluk-beluk sanak keluarganya yang tinggal Ouyang Kian seorang saja itu. Mestinya aku ingin menyambangi Kang Tai Hiap dulu, tutur Boh Chong Tiu pula. Tapi kabarnya Kang Tai Hiap sudah berangkat ke Siao Kim Juan, terpaksa aku mencari Ouyang Kian lebih dulu. Aku cuma tahu Ouyang Kian mempunyai hubungan dengan keluarga Yap Tocu, tentang bagaimana pribadinya memang aku tidak tahu. Kau ingin menemui Su Heng Kukan sangat mudah, kenapa tidak kau katakan sejak tadi, ujar Tio Kliu tertawa. Ouyang Kian mengajak aku mencari Yang Gau, katanya Yang Gau paling paham akan semua tokoh-tokoh persilatan, lantaran kurang pengalaman aku hanya menurut saja dan ikut ke sini. Sampai di sini, setelah menyaksikan kejadian-kejadian tadi barulah aku mengetahui bagaimana duduk perkaranya. Tapi betapapun aku adalah tamu Ouyang Kian, aku tidak bisa membuat susah padanya maka terpaksa aku ikut berangkat lagi dengan di aku pikir. Kelak akan ku jumpai Kang Tai Hiap sendirian, tidak terduga Kim Siao Hiap mengikuti jejak kami sehingga terjadilah seperti sekarang ini. Pertemuan ini sungguh sangat mengembirakan, ujar Kang Hiap Tian dengan tertawa bila mana Boh Sian Sing tidak menolak, marilah mampir dulu ke tempat kami agar bisa bercakap lebih asik. Agaknya kalian ada urusan penting yang harus dirundingkan, maka biarlah aku mohon diri saja, kata Boh Chong Tio. Baiklah, jika Boh Sian Sing masih ada urusan lain, maka aku pun tidak menahan lebih jauh, kata Hiap Tian. Semoga cita-citamu lekas terkabul sehingga dunia persilatan akan bertambah jaya. Sampai bertemu lagi. Hang Teje Uqiao ikut menyaksikan keberangkatan Boh Chong Tio dengan rasa gelisah, tampaknya dia ada pikiran apa-apa yang berat dan belum sempat diucapkan. Baiklah sekarang giliranmu Hang Teje Uqiao, kalau mau kentut lekas hembuskan, kata Kong Sun Hong. Ya memang Chai He mau bicara sedikit dengan Kang Tai Hiap dan Kim Xiao Hiap, hanya entah kalian sudi memaafkan aku tidak, kata Hang Teje Uqiao dengan muka merah. Dan sampai sekian lamanya ia tergagap-gagap tidak bisa bicara lagi sambil memandangi Kim Tio Kliu. Oh, barangkali kau masih harus mengucapkan terima kasih kepada comblang seperti aku ini, kata Tio Kliu dengan tertawa. Ai, dasar hamba ini memang berotak udang, pernah punya pikiran jahat akan memperalat anak perempuanku demi kepentingan diriku sehingga mengingkari maksud baik Kim Xiao Hiap, kata Hang Teje Uqiao dengan menyesal. Sesungguhnya hamba malu untuk bertemu dengan Kim Xiao Hiap dan juga tidak punya muka buat menjumpai lagi anak perempuanku sendiri. Cuma aku sangat ingin tahu keadaan anak perempuanku itu, dapatkah kiranya Kim Xiao Hiap memberi keterangan? Jika demikian, kau telah setuju perjodohan anak perempuanmu dengan Chin Go An kotanya Kim Tio Kliu. Chin Xiao Hiap adalah murid Butong Pei yang termashur, aku khawatir dia yang tidak sudi mempunyai mertua seperti diriku ini, sahut Hang Teje Uqiao. Asalkan kau mau insyaf akan kesalahanmu, maka sebagai comblang aku akan menyuruh menantumu itu mengakui kau sebagai bapak mertua, kata Tio Kliu dengan tertawa. Mereka sekarang berada di Tai Liang San, semuanya baik-baik, kau tidak perlu khawatir. Berkali-kali Kim Xiao Hiap menanam budi padaku, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana membalasnya, kata Hang Teje Uqiao dengan girang-girang cemas, tampak sekali dia masih ada sesuatu urusan yang membuatnya tidak tenteram. Bukankah kau bilang ada urusan yang akan dibicarakan dengan Su Hengku, tanya Kim Tio Kliu? Ya, Kang Tai Hiap, ada-ada sesuatu urusan aku merasa berdosa padamu, kata Tje Uqiao dengan tergagap-gagap. Kang Hei Tian menjadi tidak paham akan maksud orang. Katanya, segala urusan aku sudah memaafkan kau. Tidak, yang kumaksudkan ada sesuatu yang sedang berlangsung, hal ini harus kuceritakan padamu, kata Tje Uqiao. Baiklah, boleh kau katakan sekarang, sahut Hei Tian. Keberangkatanku dari kota raja sekali ini dengan membawa. Perintah Seth Ho Ting agar aku mencelakai anggota. Keluargamu, tutur Tje Uqiao. Haha, rupanya Seth Ho Ting sedemikian tinggi menilai dirimu seru Tio Kliu dengan tertawa. Maklumlah, istri Kang Hei Tian adalah ketua bin Sanpei, biarpun ilmu silatnya tidak sehebat Kang Hei Tian juga dapat ditonjolkan sebagai seorang di antara 10 tokoh. Terkemuka pada zaman ini, jangankan cuma seorang Hang Tje Uqiao, 20 orang Hang Tje Uqiao juga bukan tandingannya. Keruan muka Hang Tje Uqiao menjadi merah, katanya sudah tentu Seth Ho Ting tidak menugaskan aku sendirian, dia hanya menyuruh aku menjadi pembantu Au Yang Kian. Menyuruhmu menjadi pembantu Au Yang Kian Kong San Hang menegas dengan melengak. Oh, jadi keparat itu telah mengekor kepada kerajaan. Tiong Pang Chu, jadi tadi kau salah mengampuni orang jahat, dalam hati ia membatin, pantas ketika Au Yang Kian pergi tadi tampak Hang Tje Uqiao seperti mau bicara sesuatu tapi urung. Maka Tiong Tiang Tong menjawab, untuk bisa menandingi Kang Hu Jien kukira keparatau Yang Kian itu masih jauh daripada mampu. Apakah kau maksudkan ada orang kosen yang lain lagi tanya Kang Hei Tian kepada Hang Tje Uqiao sesudah merenung sejenak. Selain Bun Cuceng dan Yang Go berdua dari manakah Seth Ho Ting mendapatkan orang kosen lagi ujar Tio Kliu? Dunia tidak seluas daun kelor, orang kosen di mana-mana selalu ada kata hatian. Seperti Boh Chong Tio tadi kan juga seorang kosen yang terkenal? Wajah Tio Kliu menjadi merah dan tidak bicara lagi. Tepat ucapan Kang Tai Hiap tadi, memang betul ada orang kosen lain lagi yang ditugaskan Seth Ho Ting, kata Hang Tje Uqiao. Siapakah orang kosen itu tanya Tio Kliu? Aku tidak tahu, tapi bisa jadi ialah Boh Chong Tio, sahut Tje Uqiao. Semua orang terkesiap oleh kata-kata Hang Tje Uqiao ini. Kukira bukan dia ujar Kang Hei Tian. Tadi dia menceritakan sebab musabab pergaulannya dengan Ao Yang Kian, kulihat dia pun tidak mirip orang licik dan jahat. Tetapi manusia palsu tidaklah sedikit terdapat di dunia Kang O, kata Kong Sun Hong. Betul juga tapi sementara ini tak perlu kita merabah-rabah tidak keruan, dengarkan dulu urayan Hang Tje Uqiao, kata Tiong 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 Tong. Tergerak hati Hei Tian, ia merasa nada ucapan Tiong Pang Cu itu seperti ada sesuatu yang diketahuinya lebih dulu. Maka Hang Tje Uqiao lantas melanjutkan, kejadiannya begini. Ketika Bun Cuceng lari dari Sejiang, berita yang dia sampaikan ke kota raja adalah Kang Tai Hiap beserta anak muridnya semua berada di Siao Kim Juan serta Sejiang. Mendengar laporan itu Set Ho Ting merasa ada kesempatan bagus untuk membalas sakit hati kerajaan dari kejadian 100 tahun yang lalu. Su Ang Ing merasa bingung, tanyanya untuk mencelakai keluarga Kang Tai Hiap kenapa Set Ho Ting memakai alasan yang tak keruan junturungannya itu. Set Ho Ting memang bukannya tidak beralasan, kata Tio Kliu dengan tertawa. Aku pernah mendengar cerita dari ayahku, bahwasannya Cikal Bakal Bin Sanpei, Tok Pi Sin Ni, ialah putri kerajaan Beng. Rahasia ini sudah lama diketahui kerajaan Bo Anjing, hanya saja tidak berani disiarkan. Kemudian Kaisar Yong Ching terbunuh oleh Lu Si Niu, murid Tok Pi Sin Ni, sudah tentu kerajaan Bo Anjing lebih sakit hati kepada Bin Sanpei. Terbunuhnya Kaisar merupakan peristiwa yang memalukan bagi keluarga kerajaan, maka selama itu tetap dirahasiakan. Hanya secara diam-diam mereka berusaha menuntut balas dan untuk itu terpaksa tidak bisa mengerahkan kekuatan secara terang-terangan. Selama ratusan tahun seringkah pihak kerajaan mengirim jago-jago. Kosen untuk membunuh tokoh-tokoh Bin Sanpei, tapi selalu gagal di tengah jalan. Lu Si Niu adalah ketua Bin Sanpei angkatan ke-2, ibuku adalah ketua angkatan ke-3, mereka adalah buronan kerajaan yang selalu diincar sehingga banyak bahaya yang mereka alami selama hidup. Sekarang istri Kang Su Hengku adalah ketua Bin Sanpei angkatan ke-4, beliau tetap dipandang sebagai musuh kerajaan, maka tidaklah mengherankan ji kalau Seth Ho Ting bermaksud membuat susah padanya. Semula Seth Ho Ting seperti mau menugaskan urusan ini kepada Bun Tucheng, tapi kemudian karena Bun Tucheng tampak kurang waras lantaran latihan Sam Siang Sin Kang mengalami cao-hwee-jipmo, maka terpaksa Seth Ho Ting mengangkat jago yang lain. Sayang siapa jago pilihannya sampai saat ini aku tidak mengetahui. Yang jelas tugasku adalah bergabung dengan Yang Go di Cia Yesan Sini dan menjadi pembantu Au Yang Kian. Adapun terpakainya Au Yang Kian oleh Seth Ho Ting adalah karena dia menyanggupi akan mengundang jago kosen yang mampu menandingi Kang Tai Hiap. Bisa jadi Au Yang Kian telah menyebut nama orang kosen yang dia andalkan kepada Seth Ho Ting, hanya saja aku tidak diberitahu. Atau mungkin orang kosen itu tidak cuma seorang saja, tapi lebih. Tadinya aku mengira orang kosen yang dimaksud Au Yang Kian adalah Yang Go, tapi setiba di sini dan mengetahui kesibukan Yang Go membangun kembali Tian Mo Kau baru diketahui bukan Yang Go yang dimaksudkan. Kemudian mereka dapat dikalahkan habis-habisan, rupanya juga di luar dugaan mereka. Waktu mereka melarikan diri, aku pun ikut bersama orang shiboh, karena dia berada bersama Au Yang Kian, maka aku mengira dia adalah orang kosen yang dimaksudkan Au Yang Kian itu.